Muhammad Nur Deha, yang saya hormati seluruh panitia kuliah umum dan Bapak, Ibu serta teman-teman yang saya berkandalkan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini yang bertemakan peran fisika dan saintis bangsa dalam menghadapi dan menggali penerapan IPTEC pada era Society 5.0. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Nika dan juga Prof. Nika yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya pada kegiatan kuliah umum. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan kegiatan kuliah umum ini dan juga para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menimba ilmu pada kuliah umum ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat diimplementasikan oleh teman-teman semua dan juga saya berharap teman-teman semua bisa responsif pada kegiatan kuliah umum ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Namun Daya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Agung yang telah memberikan kata sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Harry Sutanto MSI selaku Ketua Departemen Fisika. Kepada Prof. Harry atau yang mewakili, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkenalkan, nama saya Pak Jad Miko, dosen fisika. Jadi saya mewakili Prof. Harry karena tidak dapat hadir, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kuliah umum ini diadiri oleh pembicara yang luar biasa ya, dari ITD Prof. Mikrajuddin dan Terudib Prof. Makhnur ya. Mungkin salam kenal ya Prof. Mikrajuddin. Di sini saya banyak mengikuti ya penulisan dari Pak Mikrajuddin dan luar biasa. yang mulai dari yang sederhana ya, ya dulu membaca itu tentang misalnya, apa, nanak nasi di mencikjel dan lain-lain ya. Itu mungkin suatu ilmu yang sederhana, tapi sampai berlaku-laku dan mungkin kita telah ah, kita dapat dipakai atau diaplikasikan banyak bidang gitu ya. Nah, itu sangat menginspirasi ya bagi saya, mungkin juga bagi yang membaca, itu terbiasa. Kemudian Prof. Makhnur ya, dengan teaching industry, itu sudah menghasilkan banyak produk yang sudah dipasarkan di seluruh Indonesia. Nah, di sini kita juga menunggu ya, inovasi yang lain dari Prof. Makhnur ya, mungkin untuk plasmanya ya, dengan penggunaan yang berbagai macam tadi. Kemudian, terima kasih ya untuk peserta, baik mahasiswa maupun dosen, yang daripada hari ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu ya, dan menambah wawasan, dan kita, untuk mahasiswa, mungkin ini kesempatan ya, untuk menggali ilmu lebih dalam, dan mungkin dengan ada program MPKM ya, mungkin kalau ingin melanjutkan ya, kita bisa dengan ITD, Prof. Miklas Yudin mungkin dari kuliah, atau mungkin dari penelitian ya, dari beliau mungkin bisa kita lebih, ini ya, menggali lagi. Mungkin dari saya, mungkin saya cukupkan, atas nama Departemen Fisika, Undit ya, saya membuka acara hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Pak Jadniko, atas kata-kata yang telah diberikan. Sebelumnya, izin mengingatkan kepada peserta, yang sudah hadir di Meet kali ini, untuk mengisi presensi, yang telah di-drop oleh Vanitya di room chat. Oke, sekarang sudah tiba saatnya, kita mau masuki acara utama. Tapi sebelum itu, aku mau sapa-sapa kalian dulu nih. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Aku mau nanya kabar Kak Kenny. Kabar Kak Kenny gimana nih? Puji Tuhan, Kak Nana, kalau aku baik banget. Oke, sama baiknya dong, kayak aku. Berarti Kak Nana juga kabarnya udah baik banget ya, pastinya siap berarti untuk hari ini ya, Kak ya? Siap dong, semangat banget. Walaupun puasa, kita tetap harus semangat ya, menjalani hari ini. Oke, siap banget berarti ya Kak Nana ya. Tapi nih Kak, kayaknya aku tadi sempat lihat nih, beberapa ada yang udah ganti nickname ya, dari universitas-universitas lain gitu. Dari instansi-instansi lain juga banyak banget nih. Mungkin aku mau dong, teman-teman peserta yang ada di sini, bisa buka dulu kolom chatnya. Bisa drop dulu instansi kalian, asalnya dari mana. Mungkin ada yang dari universitas-universitas lain di luar Undip, atau yang dari Undip juga mau ikutan ramein, boleh banget kok. Iya. Yuk buka chatnya yuk. Ayo kita manfaatkan fitur kolom chat ya, drop instansi teman-teman semua nih. Oh, ada dari UI, tapi bukan Universitas Indonesia. UNES Indonesia, mantap. Kak Rio, mantap memang. Undip hadir. Oke, Kak Rizky. Ada lagi, ada lagi? Mungkin yang dari luar Semarang kali ya Kak ya. Kita mencari yang luar Semarang nih. Wah, di Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara. UNES Indonesia hadir katanya Kak. Mantap, mantap. ITB, halo. Wah, ITB. Berarti seharusnya mahasiswanya Prof. Mikra ya. Benar, benar. Wow, keren, keren, keren. Ada lagi, ada lagi? Unepat. Wah, jangkauan kuliah umum luas banget ya. Benar-benar macam-macam intansi. Benar banget. Akhir di sini Kak, kayaknya. Tapi ini UNPAT-nya Universitas Pajajaran kan ya? Bukan Universitas Pangeran Diponegoro ya? Takutnya ntar Universitas Pangeran Diponegoro sama aja lagi nanti undip lagi-undip lagi gitu kan? Oke, berarti memang banyak banget teman-teman di sini yang memang sudah hadir. Tapi kayaknya kurang pas nih Kak, kalau misalnya cuma aku sama Kak Nana yang udah dikasih tahu kabarnya. Mungkin kita minta partisipasi dari teman-teman ya yang ada di sini. Bisa raise hand. Nanti aku pilih atau Kak Nana bisa pilih juga. Kita ngobrol-ngobrol bentar mungkin ya. Boleh teman-teman yuk, raise hand dulu. Yang mau partisipasi. Atau boleh nih Kak, tunjuk yang Dari udah drop instansinya di kolom chat. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin aku mau coba, tadi kayaknya ada yang dari UN ya ya, yang gak terlalu jauh sama kita di Jogja. Semarang, Jogja tuh jauh gak ya? Gak terlalu jauh lah ya. Kita akan, gak apa-apa, kalau jauh pun jauh di mata, dekat di hati. Ada Kak Fadli Nurwayu. Kak Fadli Nurwayu apakah bisa open mic, Kak? Ya, halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terkenal, terdengar Kak Fadli. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak Fadli. Ya, nama saya Fadlin Nurwayu Hermawan. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, Kak Fadli sendiri ini program studi apa, Kak, di UN ya, Kak? Fisika. Oh, fisika juga? Wah, sama, berarti. Cocok banget berarti untuk tema dari kuliah umum kita hari ini ya, Kak. Iya. Oke, Kak Fadli, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Udah siap belum untuk mengikuti kegiatan kuliah umum ini? Alhamdulillah sehat. Ya, insya Allah siap lah. Oke. Berarti udah siap banget, kelihatannya juga kayak udah ready nih. Udah pake virtual background nih, kece banget ya. Aku mau nanya nih, Ken, sama Kak Fadli. Kak Fadli ini tau kuliah umum dari mana nih, Kak? Dari grup kuliah umum sebelumnya? Oke, wah, berarti emang Kak Fadli ini emang sering ikut kuliah umum dari undip ya? Iya, udah beberapa kali. Wah, mantep-mantep. Semangat terus ikutin rangkaian acaranya sampai akhir ya, Kak? Iya. Terima kasih udah mau diajak ngobrol. Benar, Kak. Satu lagi, satu lagi. Kayak aku mau nanya satu hal lagi deh. Apa sih yang bikin Kak Fadli ini tertarik banget untuk ngikutin kuliah umum di undip gitu? Kan sebelumnya mungkin Kak Tau udah pernah ikut, sekarang ikut lagi tuh. Apa tuh, Kak, yang bikin Kakak tertarik? Mungkin ke tema yang sekarang. Oh, ke temanya ya? Boleh, Kakak berarti udah tau nih temanya apa? Iya, tau. Apa tuh, Kak? Boleh coba sebutin dikit? Peran fisika dan saintis bangsa dalam menghadapi dan menggali penerapan IPTEC pada era Society 5.0. Wah, mantap banget nih. Temanya aja udah tau gitu ya, kan? Oke, thank you banget Kak Fadli. Udah partisipasi, udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga enjoy dengan acaranya ya. Iya, siap, siap. Sama-sama. Nah, itu Kak Nana. Berarti pesertanya memang udah siap-siap nih kayaknya ya. Bener banget. Mau aja, Kak Tau, satu lagi nggak, Ken? Boleh, boleh. Satu lagi mungkin. Biar asik mungkin kita cari peserta yang cewek kali ya. Ini yang dari Unpad nih, Ken. Ada Lena dari Unpad. Mungkin bisa on mic dulu, Kak. Halo, Kak Lena. Halo, Kak Lena. Halo. Wah, gimana nih, Kak, kabarnya? Aku alhamdulillah sehat, Kak. Waduh, mantep-mantep. Aku mau tau nih, Kak. Kakak tau kuliah umum seri pertama ini dari mana nih, Kak? Yang pasti dari ini, Kak. Media sosialnya dari Hivi Unpad. Dari Himpunan gitu. Ini dari apa? Media Partner. Seperti itu, Kak. Iya, iya, iya. Terus yang bikin Kakak tertarik buat akhirnya mengikuti acara ini apa nih, Kak? Ya, sama sih. Mungkin kayak akang yang dari UNJ tadi, temanya menarik banget gitu. Jadi penasaran aja, pengen ikut. Waduh. Kalau gitu, semoga Kakak enjoy untuk mengikuti acaranya dan tetap antusias ya, Kak, sampai akhir. Baik, Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Lena. Udah mau diajak ngobrol. Thank you, Kak Lena. Oke, itu ya teman-teman. Ada dari social media ternyata. So, buat teman-teman di sini mungkin juga bisa follow social medianya HMF, Himpunan Mahasiswa Fisika Undip, supaya kalau misalnya ke depannya ada kegiatan-kegiatan lagi, nggak cuma kuliah umum pastinya ya, kan? Kan teman-teman juga bisa ikut. Dan seperti yang mungkin tadi udah dispil sama kakak-kakak yang sebelumnya, Kak Fadli tadi sempat bilang kalau misalnya dulu sudah sempat ada. Jadi supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan untuk kuliah umum seri-seri selanjutnya. Ini kan seri pertama nih di tahun 2022. Iya, bener banget. Ada lagi nggak Kak Nana nanti? Iya, gimana ya? Spoilernya insya Allah ada lagi ya. Oke, tuh teman-teman. Dan spoiler tuh sama Kak Nana. So, jangan lupa untuk pantengin terus grup kuliah umum yang sekarang dan juga follow Instagram dan juga media sosial dari HMF. HMF Undip pastinya. Supaya kalian tahu untuk berita-berita kuliah umum dan kegiatan-kegiatan lainnya nggak ketinggalan lagi. Oke, bener. Terus untuk tadi yang udah disinggung sama dua peserta yang udah kita ajak ngobrol, katanya tema dari kuliah umum seri pertama hari ini itu menarik banget. Nah, mungkin aku sebutin ulang kali ya, Ken. Boleh, boleh banget Kak. Jadi tema kuliah umum seri pertama kita pada hari ini itu adalah Peran Fisika dan Saintis Bangsa dalam menghadapi dan menggali penerapan IPTEC pada era associative 5.0. Wah, bener-bener keren banget. Bener kayak yang tadi dibilang peserta dan tentunya pembicara juga bener-bener spesial nih, Ken. Oke, wah TBS udah keren banget dan pembicaranya. Tadi mungkin udah sempat kesepil dikit ya, Profesor Mikra gitu dari ITB yang nantinya pasti akan membawakan materi yang keren juga yang berkaitan dengan tema kita hari ini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi untuk teman-teman yang berbahagia semua memasuki acara selanjutnya, yang akan dilakukan yaitu adalah penyampaian materi. Tapi sebelumnya nanti untuk penyampaian materi nggak sama kita. Akan ada moderator khusus nih, yaitu moderatornya ada Kak Rizki Putra Aditya namanya. Selaku moderator pertama pada kuliah umum hari ini. Sebelumnya mungkin kita mau bacain CV dari Kak Rizki dulu untuk operator. Mungkin bisa tolong dibantu menampilkan CV-nya. Oke, udah terlihat ya untuk CV dari Kak Rizki. So, Kak Rizki ini adalah Rizki Putra Aditya atau biasa kita penyapanya itu Kak Rizki. Merupakan seorang mahasiswa fisika program studi S1 di Universitas Diponegoro. Kak Rizki ini lahir di Purwakarta 1 September 2003. Merupakan mahasiswa fisika yang memiliki ketertarikan pada bilang elektronika dan instrumentasi. Atau kalau kita nyebutnya ELINS. Lalu untuk pengalaman organisasi Kak Rizki di sini juga banyak. Ya, aku bisa cukup bilang keren-keren juga yang mana ada KIR atau kelompok ilmiah remaja. Ada Panitia Penyelenggaraan, Olimpiade Science Sekolah. Ada UMKM RNB atau Research and Business. Lalu selanjutnya juga ada Himpunan Mahasiswa Fisika. Dari 4 pengalaman organisasi Kak Rizki ini aja udah mencerminkan anak sainis banget nih. Yaitu pertama udah research. Yang kedua Olimpiade Science. Yang ketiga research. Yang keempat Himpunan Mahasiswa Fisika pastinya. Lalu selanjutnya juga ada tentang riwayat pendidikannya. Di SDN Bolonggandu 2, SMPN 1 Jatisari, SMA N 1 Cikampek, dan sekarang pastinya di S1 Fisika Universitas Diponegoro. Selanjutnya ada pengalaman pelatihannya nih. Pengalaman pelatihan dari Kak Rizki sendiri. Kak Rizki sudah pernah mengikuti latihan LKM MPD, Fisika 2021. Lalu selanjutnya juga ada Research School pertama di 2021. Ada juga Gore atau Grand Opening Research External tahun 2021. Terus selanjutnya ada Promotion Level 1 UMKM RNB, Research and Business yang tadi. Lalu selanjutnya ada UCP atau Undiff Creative Trainer pada tahun 2021. Dan juga GoCamp atau GoToCompany. Dari beberapa pengalaman-pengalaman pelatihannya Kak Rizki ini aja udah mencerminkan kembali gitu. Kalau Kak Rizki ini anak yang sains banget. Iya bener banget ya Kak Kenny. Mungkin kita cek dulu nih. Kak Rizki, awakkah udah hadir di forum, Kak? Halo Kak Rizki. Halo Kak Rizki. Halo Kak Nana sama Kak Kenny. Mantap, mantap, mantap. Gimana nih Kak kabarnya? Kalau kabar aku sih, Alhamdulillah baik kok Kak Nana. Kalau untuk kabar Kak Nana sama Kak Kenny gimana nih? Baik juga kan? Puji Tuhan, Kak Nana dan aku baik banget nih. Dan pastinya kalau kita sih siap nih Kak. Kalau Kak Rizki gimana nih? Apakah Kak Rizki sudah siap nih memoderatori Prof Mikra nih? Tentunya siap dong. Siap banget. Untuk persiapannya apa aja tuh Kak? Banyak sih sebenarnya. Cuma salah satu persiapannya yang pasti aku udah cari-cari tahu tentang materi yang bakal kita bahas sekarang ini. Ya, tentang transisi logam ke semi-konduktor seperti itu. Kemudian aku juga udah cari-cari tahu tentang siapa sih pembicara kita kali ini itu. Dan ternyata pembicara kita kali ini itu spesial banget ya. Karena beliau merupakan seorang ahli fisika nanomaterial di Indonesia. Dan juga capaian-capaiannya udah banyak dan keren-keren juga sih pastinya. Waduh, mantep banget ya. Berarti Kak Rizki ini emang udah well prepared banget ya Kak N. Pasti ya. Kelihatan banget nih. Kayaknya dari persiapannya Kak Rizki, memang Kak Rizki ini udah siap banget buat memoderatori. Untuk Kak Rizki sendiri, berarti memang di fisika undip juga udah belajar banget ya soal hal-hal yang kayak penerapan IPTEC pada era society ini. Pasti dong Kak Kenny. Aku juga kan memiliki ketertarikan di bidang, selain di bidang elektronika instrumentasi, aku juga kan memiliki ketertarikan di bidang fisika material. Dan itu membuat aku makin semangat. Karena kan rosen kita kali ini itu kan merupakan salah satu rosen fisika material elektronik di Institut Teknologi Bandung. Jadi aku udah bersemangat-mangat gitu. Keren, keren, keren. Kalau gitu, mungkin gara-gara Kak Rizki juga udah semangat banget ya Ken. Kita serahin aja kali ya waktu dan layarnya Kak Rizki. Boleh Kak Rizki. Untuk karena kesiapan Kak Rizki ini, kita bisa langsung kasih ke Kak Rizki sekarang. Untuk acaranya bisa dilanjut dulu. Di moderatori untuk Kak Rizki, waktu dan layar dipersilakan Kak Rizki. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Anana dan juga Kak Kemi. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali terlebih dahulu. Saya Rizki Putra Aditya. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa fisika di Universitas Tiponagoro Angkatan 2021. Dan pada kuliah umum kita pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang transisi logam ke semikonduktor dalam kristal lano, ukuran dan ketergantungan suhu. Yang nantinya materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Profesor Doktor Engineering Mikra Judin Abdullah, MSI. Dan Prof. Mikra ini merupakan seorang ahli fisika nanomaterial di Indonesia. Dan juga ini merupakan dosen tetap di Fisika Institut Teknologi Bandung. Sebelum memasuki sesi penyampaian materinya, saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Kepada operator, mohon untuk menampilkan CV-nya terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Di sini sudah terlihat CV dari Prof. Doktor Engineering Mikra Judin Abdullah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, beliau kini merupakan dosen tetap di Jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung. Untuk pendidikan dari beliau sendiri, beliau menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di Fisika Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan research student di Hiroshima University di Jepang. Dan juga melanjutkan S3 atau program doktoralnya di Hiroshima University Jepang juga. Dan untuk bidang ketertarikannya, beliau memiliki dua bidang ketertarikan. Yang pertama itu Fisika Interdisipliner, dan juga yang kedua Fisika Pendidikan. Kemudian di sini ada beberapa pencapaian yang beliau telah dapatkan. Yang pertama itu, beliau telah menulis 50 buku untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Serta untuk perguruan tinggi dan juga umum. Yang kedua telah menghasilkan sekitar 200 artikel yang terindeks COPUS. Dan yang ketiga telah menghasilkan 15 patent. Kemudian ada pun capaian-capaian lain yang beliau dapatkan. Yang pertama itu, beliau merupakan juara satu dosen berprestasi ITB tahun 2010. Dan di tahun yang sama, beliau mendapatkan juara satu dosen berprestasi nasional. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan putra NTB utama dari gubernur NTB tahun 2017. Dan di tahun yang sama juga, mendapatkan penghargaan karya inovasi ITB dari rektor ITB. Lalu di tahun selanjutnya, mendapatkan Inspiring Lectures dari Paragon Innovation Summit. dan di tahun yang sama, mendapatkan penghargaan HBB Award. Untuk info lebih lanjut, dari profil Prof. Dr. Engineering Mikrajudin Abdullah MSI ini, bisa kalian lihat melalui link yang tersedia. Baik, itu tadi merupakan CV dari pembicara pertama kita pada kuliah umum kali ini. Karena Prof Mikrajudin sudah ada di dalam mit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, sehat semua ya. Sudah saya kedengarannya? Kedengarannya, Prof. Oh iya, oke. Baik. Terima kasih, moderator. Silahkan, dilanjutkan. Halo, Prof. Selamat pagi. Apa kamarnya, Prof? Ya, Alhamdulillah baik-baik saya ini di Bandung ya. Kalian semua-semoga kita semua sehat ya. Sehat walafi ya. Alhamdulillah. Untuk Prof Mikrajudin ini, belakangan ini, kesibukannya apa aja nih, Prof? Kesibukannya tidak ada. Tidak usah sibuk terus lah. Hidup ini harus dinimati juga ya. Sudah lewat umur, sudah lewat. Biarlah yang sibuk ya. Kita minimati. Dan tidak ada terus sibuk saya. Apalagi pandemi ini banyak di rumah. Begitu ya. Kita hidup baru simpang ya. Baik, Prof. Untuk Prof Mikrajudin, tinggal di mana nih, Prof? Di Bandung, kalau kalian tahu, itu apa? LB untuk para koruptor, suka miskin, saya di sekitar situ. Jadi tetangga saya itu orang kaya semua. Masuk LB. Jadi koruptor masuk itu tetangga saya. Jadi kompleksnya orang kaya. Tapi berarti Prof Mikrajudin sudah siap banget ya, Prof? Untuk menyampaikan materi yang menarik kali ini ya, Prof. Ya, seolah-olah. Ini kan mahasiswa di mahasiswa yang bisa terus diusia. Ini kan dibuka di seminari. Ini akan kuliah. Kuliah kan banyak guyonannya. Jadi saya guyonannya. Jadi kalian hidup jangan serius terus ya. Ya, baik, Prof. Ini mahasiswa kan? Kebanyakan mahasiswa peserta ya. Iya. Jadi saya bicaranya saat kuliah seperti kuliah mahasiswa saja yang usah terlalu ilmiah seperti seminar ya. Saya orang yang tidak terlalu serius juga. Baik, Prof. Baik, Prof. Untuk selanjutnya yaitu untuk penyampaian materi. Mungkin kepada Prof, waktu dan layar, saya persilakan, Prof. Oke, saya berdiri ya. Saya sih enggak pakai slider. Kan kuliah, saya biasanya pakai penulis. Jadi saya tidak perlu... Ini kelihatannya. Saya atur dikit-dikit ya. Ini saya kelihatan ya. Jadi saya di rumah ini untuk kuliah tiap hari saya pakai bahan. Saya jarang pakai OHP. Apa, pakai PowerPoint. Karena kurang enak. Kalau nulis itu, kita bisa nulis sambil mikir, lalu ada muncul kesalahan. Enak gitu ya. Daripada perupaya itu baru manfaat. Jadi saya pakai ini saja. Kelihatan layar enggak ya? Tulisan kelihatan enggak? Saya nyalakan dulu. Apakah layar kelihatan enggak? Atau ada yang kurang terang? Kurang terang itu. Kurang fokus ya? Iya, Bro. Sepertinya kurang terlihat. Apa ya? Kenapa kurang fokus ya? Bisa saya pakai kuliah tiap hari. Kenapa kameranya kurang fokus ya? Kalau gini jadinya balik ke HP lagi. Balik ke SWIT lagi. Kurang kelihatan ya? Panik ya? Kameranya kurang fokus. Kameranya jadi ini ya? Jadi agak kabur ya? Tapi kalau di... Ini kabur. Masih kabur ya? Saya juga kabur. Kalau untuk yang ada di Proc, mungkin sudah terlihat sedikit jelas. Tapi untuk yang di operator itu masih sedikit. Iya, tapi bisa beda ya. Kalau yang di layar saya itu saya terang. Kalau di operator ini jadi kabur ya? Jadi yang tampil di layar itu yang mana? Yang di saya? Nah, ini kaya terang kan? Iya, Prof. Sudah terlihat. Sudah kelihatan nggak? Sudah, Prof. Oke, baik ya. Jadi saya... Sebelumnya saya izin untuk mengingatkan dan mohon maaf sudah memotong untuk waktu penyampaian materinya itu 50 menit ya, Prof. Oke, tapi nanti saya diingatkan ya. Kalau agak lama ya. Baik, Prof. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Ini sudah kelihatan. Baik adik-adik mahasiswa Fisika dan juga ada mahasiswa dari berguruh tinggi lain yang ikut menyimak acara ini. Saya akan menyampaikan secara sederhana saja topik yang diberikan ke saya. Sebenarnya ini adalah terkait dengan nanostruktur, material dalam orde nanometer ya. Memang riset bidan nano itu mulai galak tahun 2000-an. Saat saya dokter itu sudah mulai lihat di riset situ. Terima kasih. Riset saya pada saat dokter juga tentang nanomaterial. Kenapa nanomaterial itu menjadi penting? Karena ketika suatu material itu ukurannya besar seperti saat ini yaitu barb. Menyebar ukuran besar. Maka sifat material itu sangat spesifik, sangat khas. Contohnya kalau kita punya logam emas, sifat emas itu ya begitu-begitu saja. Masa jenisnya sekian, titik lelenya sekian, konduktivitasnya sekian, kita tidak bisa apa-apa lagi. Demikian juga dengan material lain. Kalau ukurannya besar, maka sifatnya ya itu saja. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk meminta material itu menunjukkan sifat yang berbeda. Tetapi ketika material itu direduksi dalam orde nanometer, maka mulailah muncul sifat-sifat yang menarik, sifat-sifat yang semula tidak kita temukan di ukuran besar. Jadi ketika emas pada ukuran besar atau meleleh pada suhu sekitar 1.200, ketika kita reduksi ukuran nanometer, misalnya 10, 5, 2 nanometer, dia bisa meleleh pada suhu yang jauh lebih rendah. Ketika silikon pada ukuran besar mempunyai band game hanya memancarkan cahaya tertentu, tetapi kalau kita reduksi ukurannya dalam nanometer, kita bisa atur, dia memancarkan cahaya apa, terserah keinginan kita. Dan itu semua ditentukan oleh ukuran. Jadi ketika kita masuk ke dunia nano, maka kita bisa menciptakan, seolah menciptakan material dengan sifat yang sangat kaya, yang tidak pernah ditemukan dalam ukuran besar. Ketika kita bawa logam ke ukuran 6 meter, kita bisa membuat logam. Itu mau meleleh pada suhu berapa. Logam itu memiliki kokologi pada suhu berapa. Kita bisa atur hanya dengan mengatur ukuran. Jadi kalau kita buat ukuran berbeda-beda, material yang sama, maka kita mendapatkan sifat yang berbeda-beda. Nah, suhu yang luar biasa, kita bisa dikatakan bisa mendapatkan material dengan sifat apapun yang tidak ada di ukuran besar ini dengan mereduksi ukuran partikel. Nah, karena sifat demikian, maka riset nanometer menjadi harapan besar untuk teknologi ke depannya. Karena kita memiliki suatu sifat fisis yang sangat kaya, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita ciptakan, yang tidak pernah ditemukan pada material-material sebagainya. Itu kenapa nano itu menjadi begitu meletak ya. Karena orang mendapatkan harapan baru di situ. Dengan nanometer, kita bisa membuat obat dari obat nanometer yang kalau kita minum, dia tidak akan bekerja aktif dan baru aktif kalau ada virus atau bakteri di dalam tubuh. Jadi kita bisa minum obat, obat itu bertahan di tubuh selamanya dan hanya bereaksi kalau ada virusnya itu adalah nanometer. Kita bisa buat seolah-olah partikel yang mengalir bersama darah yang akan menyerang ketika ada virus, itu ada nanometer sehingga dia bisa mengalir dalam darah dan tanpa mengganggu aliran darah itu. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat manusia, para peneliti di dunia itu memberi harapan besar bahwa nanoteknologi dalam masa depan umat manusia yang bisa menyelesaikan banyak masalah yang saat ini tidak terselesaikan. Nah, pada kuliah kali ini saya sudah diberi tugas oleh Pak Nidia untuk menjelaskan salah satu sifat dari material dalam ukuran nanometer adalah kalau partikel ukuran besar, partikel itu adalah logam, sampai kalau kita reduksi ukurannya menjadi nanometer, sifat logam itu bisa hilang menjadi semikonduktor atau non-metal. Itu adalah satu sifat yang tidak akan dijumpai di ukuran besar. Jadi kalau logam emas pada ukuran besar adalah konduktor, kalau kita reduksi ukurannya dalam ukuran satu nano, satu nanometer, maka emas itu bisa berpula hilang logamnya, dia menjadi non-metal dan bisa menjadi semikonduktor. Nah, kita akan membahas secara sederhana fisisnya dari mekanisme itu seperti apa? Apa sih yang mengontrol sehingga material itu bisa berubah sifat kalau dibawa ke nanometer? Kenapa mereka begitu? Kenapa tidak bertandang sifat aslinya? Kalau nanometer, konduktor menjadi semikonduktor, meleleh pada suh tinggi menjadi meleleh pada suh tinggi. Apa yang memperfisikannya? Dimana? Karena kalau kita terfisikas, siapa tahu suatu saat nanti kita bisa membangun teori fisika baru untuk sifat-sifat lain. Nah, bagi-bagi adik-adik yang senang fisika, senang teori, siapa tahu suatu saat kalian bisa membangun suatu teori untuk bilanskan bagaimana perubahan ukuran suatu nanomaterial menentukan sifatnya. Jadi nanti kalian ketemu persamaan sendiri. Saya sudah membuat beberapa persamaan, sudah dikublikasi persamaan bagaimana keberkataan sifat material terhadap ukuran. Salah satu adalah melting point. kita menurunkan persamaan baru tentang titik lelan suhu sebagai fungsi dari ukuran-ukuran pikiran. Begitu ya. Nah, sekarang percaya kita apa sih logam? Itu dulu ya. Logam apa sih? Semikondor apa sih? Isolator apa? Logam, kita sudah tahu semua dari SMPCMA. Logam itu konduktivitasnya sangat tinggi. Itu salah satu ya. Maka logam banyak dipakai sebagai pengantar aliran listrik. semikondor konduktivitasnya lebih rendah. Isolator lebih rendah lagi. Berapa sih? Logam itu mempunyai konduktivitas kalau kita lihat data konduktivitas sekitar 10 pangkat 7 Siemens per meter. Jadi satu konduktivitas Siemens per meter. Kalau logam 10 pangkat 7 ya. Ketanya kalau logam. Jadi sangat tinggi ya. Sedangkan semikonduktor 10 pangkat sekitar 1 Siemens per meter. Orangnya satu. Jadi saya nyalakan dulu ya. Jadi kalau semikonduktor sekitar 1 Siemens per meter. Satu konduktivitas adalah ini. Kalau logam 10 pangkat 7. Kalau isolator sekitar 10 pangkat minus 15 malah lebih kecil. Jadi dari sini kelihatan benar betapa besar perbedaan konduktivitas logam semikonduktor dan isolator. Nanti kita jelas kenapa begitu ya. Logam 10 pangkat 7 malah ada 10 pangkat 6 juga ada. Semikonduktor bisa 1 atau 10 lah ya. Kemudian untuk isolator malah lebih kecil lagi hampir tidak bisa mengangkarkan dengan logam 10 pangkat 22 kali lebih kecil dari logam. Itu satu. Tapi itu bukan satu-satunya. Jadi kalau logam itu adalah bukan satu-satu sifat logam. Sifat lain yang cukup signifikan adalah yang bergantung yang bergantung suh logam. Konduktifitas logam itu turun dengan bertambahnya suh jadi kalau logam ini kita panaskan maka daya hantarnya justru berkurang menurun. kalau kita logam kita panaskan sehingga makin tinggi suh maka logam itu makin sulit untuk mengangkarkan risiko. Kalau kita gambarkan secara sederhana ini adalah suhu. Jadi makin tinggi suhu konduktifitasnya makin naik logamnya. Sedangkan semikonduktor makin tinggi suhu konduktifitas semakin naik. Kalau kita gambarkan kalau ini ini ada konduktifitas konduktifitas maka naik. Jadi ini adalah pembeda yang sangat jelas antara logam dan semi konduktifitas turun kalau isolator dan semikonduktor konduktifitas naik. Kenapa ini bisa terjadi? Orang fisika itu tidak mau menerima begitu saja. Selalu yang bertanya mengapa? Kenapa logam turun kalau dipanaskan mendapatkan semikonduktor naik kalau dipanaskan? Nah salah satu cara penjelasannya adalah menggunakan konsep benergi. Konsep benergi. Jadi kita jelaskan dengan konsep pita energi. Konsep pita energi kita pakai untuk menjelaskan kenapa itu turun kenapa itu naik. Bagaimana bentuknya ini adalah pita valensi ini adalah pita konduksi ini adalah yang terisi ini adalah logam. ini adalah valensi ini adalah konduksi jadi logam itu kalau kita gambarkan dalam pita energi valensi dan konduksi maka pita valensinya itu sudah penuh jadi elektron di sini tidak bisa mengalir pita konduksinya terisi sebagian nah elektron di sini mengalir kalau kita berikan medan listrik maka elektron pada logam yaitu pada pita konduksi yang terisi sebagian itu dengan mudah mengalir maka logam sangat mudah mengalirkan listrik yang menyebabkan kondukuitasnya tinggi sedangkan sedangkan semikonduktor di mana ini ada pita valensinya terisi ada pita konduksi yang kosong jadi pada semikonduktor ini tidak ada elektron yang bisa mengalir karena semua elektron ada di pita valensi dan pita valensinya penuh pita valensinya penuh itu bisa dibayangkan begini ada undangan kita datang dari satu undangan ada kursi kursi-kursi itu adalah pita energinya nah kalau kursi itu diduduki semua penuh diduduki makanya kita tidak bisa lagi berpindah kemana-mana karena kursi sebagi terisi sebagi terisi jadi seolah seperti itu kita duduk di kursi yang sudah penuh dengan undangan tidak bisa bergerak nah itu adalah contoh dari pita yang penuh agar bisa kita bergerak di suatu undangan yang ada kursi-kursi apabila ada kursi kosong kalau ada kursi kosong kita bisa berpindah ke sebelah nah itu mirip dengan pita konduksi yang terisi sebagian jadi bayangkan itu jadi pita energi itu seperti kursi di dalam suatu ruang yang diduduki orang undangan-undangan tidak ada elektronnya semua kursi penuh elektron mengisi penuh pita maka kita tidak bisa lagi berpindah-pindah karena semua sudah terisi kita hanya bisa berpindah kalau terisi sebagian seperti pada pita konduksi untuk lokal konduktor kalau untuk semikonduktor semua kursi terisi jadi elektron tidak bisa mengalir dalam semikonduktor pada dasar elektron bisa mengalir kalau dia loncat kalau loncat ke pita konduksi maka elektron itu akan meloncat ke ruangan yang isinya kursi tapi kosong semua jadi elektron sendiri ada di situ karena sendiri bisa bergerak kemana-mana dari situlah elektron bisa bergerak di dalam semikonduktor kalau ada loncatan elektron akan meloncat kalau diberi suhu jadi semikonduktor supaya elektron dari valensi loncat maka harus dipanaskan diberi suhu makin tinggi suhu makin banyak elektron yang meloncat elektron yang meloncat inilah yang membawa arus listri maka semikonduktor tadi akan makin konduktif karena makin banyak elektron yang meloncat ke pita konduksi makin banyak muatan yang akan mengalir beda dengan ini tidak perlu loncat karena elektronnya sudah bisa mengalir dengan sendirinya kalau pada logam nah karena diberikan suhu supaya elektron meloncat makin tinggi suhu makin banyak elektron yang meloncat makin banyak arus yang mengalir maka pada semikonduktor konduktifitas makin tinggi kalau suhunya makin naik jadi itu kenapa konduktifitas tinggi kalau suhunya naik karena tadi kita membuat elektron dari pita valensi itu sebanyak-banyak yang naik ke kondukasi sehingga bisa membawa arus lebih banyak sehingga kurpanya menjadi begini jadi boleh kata ini elektron meloncat dikit makin banyak meloncat elektron makin banyak makin banyak makin banyak makin banyak logam malah turun logam tidak perlu suhu untuk mendapatkan elektron yang bergerak karena apa? karena elektron sudah berada di ruang yang setenak terisi pada suhu 0 Kelvin could elektron bisa mengalir di logam ini kan sudah ada di situ mereka kasih bedan kasih bedan sedikit langsung itu adalah penupa logam kalau kita berikan suhu dinaikkan suhu logam kita naikkan suhu justru membuat atom logam itu bergetar lebih kencang atom-atomnya logam itu ada atom kalau suhunya rendah atom itu diam sehingga elektron bisa mengalir dengan geluasa karena atom-atomnya itu diam tetapi ketika suhunya tinggi atom-atomnya mulai bergetar-getar nah getaran mereka itu akan mengganggu gerakan elektron ketika suhu dinaikkan lagi maka getaran atom makin pencang lagi sehingga elektron makin terganggu makin ditumbuh-tumbuh oleh getaran atom sehingga ketika suhu naik elektron itu akan lebih susah mengalir di dalam logam yang berakibat konduktivitas logam itu turun kalau suhu naik jadi mekanisme seperti itu jadi beda mekanisme ya kalau semikonduktor suhu naik menyebabkan banyak elektron loncat ke pita kondusi sehingga makin banyak mengalir logam suhu naik malah elektron itu makin banyak yang tumbuh oleh atom sehingga gerakan elektron itu makin terhambat yang berakibat konduktivitas elektron itu mengecil jadi itu kenapa logam konduktivitas turun kalau suhu naik semikonduktor konduktiv naik kalau suhunya naik itu perbedaan yang utama antara logam dan semikonduktor di samping nilai nilai tadi nilai kalau konduktor atau metal 10 pangkat 7 konduktor sekitar 1 tapi yang paling jelas yang di amati kalau kita ingin membedakan logam sama semikonduktor adalah mengamati perubahan konduktivitas kalau suhunya diubah jadi kita mengukur di laboratorium mengukur konduktivitas lalu ubah-ubah suhunya lalu kita gambar eh suhunya naik ah itu semikonduktor suhunya turung oh itu logam walaupun mungkin nanti kita punya material konduktivitasnya 10.000 seribu kan jauh lebih ketiga 10.000 apa itu logam atau semikonduktor yang gak tahu gimana caranya ukur sebagai fungsi suh kalau kita kalian dapatkan apakah turung atau naik dari situ kalian bisa sibukkan oh ini logam oh ini semikonduktor gitu ya nah karena nanti kita akan membahas tentang transisi dari pemekal ke semikonduktor kita mau gimana cara menjelaskan fenomena itu ya saya mulai dari sini dulu ya mungkin kalian ada yang bertiga satu dua ya padahal tadi belum kadang-kadang perjelasan kenangan ini memerlukan juga visi yang agak tinggi tapi mudah-mudahan ada sebagian yang bisa paham kita mengenal namanya pita energi ada ada pita mungkin kalian sudah pernah dengar ada pita konduksi ada pita yang pita energi pita banyak sekali pita itu pita apa pita yang lebih bawah jadi ada berapa sih pita energi di material banyak sekali pita nya di bawah banyak sekali tetapi yang kita bahas di kuliah itu seringkali hanya valensi dan konduksi saja ada juga di atas pita itu banyak sekali bukan hanya valensi konduksi pita energi jadi di bawah valensi itu pita yang penuh kandeksi itu pita yang kosong di atasnya atau dari sebagian bukan itu saja pita energi itu ada di bawah di bawah di bawah ada di atas di atas jadi jangan kira cuma dua kadang-kadang dosenya tidak menjelaskan lebih banyak pita energi bisa puluhan tetapi kita seringkali hanya menggambar kondisi dan valensi kenapa karena dua pita itulah yang berperan memujudkan sifat konduktivitas sifat optik dari material pita-pita lain pita di bawah elektron diam saja tapi apa-apa ini pita di atas sana kosong tidak ada gunanya jadi kalau ada transisi yang melibatkan optik absorpsi melibatkan aliran listrik maka yang terlibat hanya valensi dan kondusi jadi bukan hanya valensi dan kondusi pita energi tapi banyak di atas ada banyak tapi kita sering hanya membahas ini dan seolah-olah kita menganggap hanya itu salah ya dua ini kita bahas karena hanya dua inilah yang terlibat dalam fenomena-fenomena listrik fenomena optik karena itu melibatkan elektron bisa naik bisa tubuh disini kalau yang lain elektronnya bisa apa-apa apa apa sebenarnya pita kalau kita bisa melihat pakai kaca pembesar ini pita yang kita pita kalau kita pakai kaca pembesar pita ini maka yang akan kita amati bukan pita lagi tetapi garis 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 ada tingkat-tingkat energi garis 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 yang jaraknya sangat terlapat jadi sebenarnya itu pita itu bukan pita tapi garis yang sangat berdekatan jumlahnya berapa jumlah garis itu sekitar bilangan 6,03 10,23 jadi dalam satu pita itu ada garis tingkat tiga energi yang jaraknya yang jumlahnya sekitar 10,23 buah jadi sebenarnya pita energi itu bukan tinggi begitu tapi diskret karena kuantum itu diskret ini ke kuantum tapi jaraknya ini jumlahnya ini ada 10,23 lebar ini lebar pita itu sekitar 10,23 lebar pita ya kira-kira 10,23 jumlah garis di dalam pita sekitar 10,23 maka jarak antara garis yang jarak antara tingkat energi ini disini delta sama dengan kira-kira 10 dibagi kita belikan 23 kira-kira 10 pekan minus 22 ini suatu nilai yang amat kecil jadi jarak ini boleh dikatakan nol sehingga bisa kita katakan pita itu adalah suatu yang kontinu padahal itu tidak kontinu jadi kita lihat pita energi itu sebenarnya adalah kumpulan garis-garis-garis-garis tingkat energi yang sangat berdekatan jarak antara satu dengan yang lain ada 10 min dua nah jarak antara garis dalam pita jarak antara tingkat energi dalam pita itu dikenal dengan celah kubur ini bentai ini adalah celah kubur mungkin baru kalian mungkin baru pernah dengar ya jadi disini adalah garis-garis-garis garis sangat rapat nah jarak antara garis-garis adalah celah kubur nah untuk kebanyakan material nilai celah kuburnya adalah 10 min 22 itu celah kubur kubur itu orang ahli jepang ahli 3 jepang nah celah kubur ini nantilah yang menentukan transisi dari logam ke semikonduktor nanti kita bahas ya jadi ini ya ini bukan kita sangat dekat sangat rapat 10 min 22 itu sudah tidak ada apa-apa bisa diantar 0 jadi dianggap ini adalah pita yang kontinu oke nah sekarang kita lihat semikonduktor dari mana datangnya pita energinya mungkin ini jarang dibahas dari mana datangnya pita energi tadi kan pita energi terdiri dari gimana sih terbentuk pita energi itu mungkin ya kadang-kadang jarang dibahas juga di kuliah ini saya sudah ada saya jelaskan di buku saya kita punya atom satu atom ada inti lalu ada orbit elektron inti tapi orbit orbit dengan energi E1 E2 E3 jadi dalam teori kuantum elektron berbeda pada orbit-orbit yang diskret energi-energinya diskret jadi atom elektron hanya boleh melintasi orbit-orbit yang khas yang memenuhi kuantisasi jadi tidak boleh ada energi barang boleh ada energi satu lalu energi dua ini ada lubang celana ada boleh energi sini energi tiga dan selanjutnya energi ke sekian mungkin kita bahas teori atom yang paling sederhana itu kan ada 1 2 3 dan untuk mudahnya kadang-kadang kita tidak perlu menggambar seperti itu jadi untuk mudah agar mudah kita gambar saja energi atom ini jadi kita gambar ini ada E1 E2 E3 jadi tingkat energi atom itu kita gambar dengan susunan garis-garis ini bagian ini kita representasi dengan ini sehingga kita tidak bisa tidak perlu gambar atom lagi atom-orbit dan atom ini punya energi satu punya energi dua punya energi tiga itu adalah tingkat-tingkat energi satu atom oke satu atom begini ya sekarang kita punya dua atom jika ada dua atom maka satu atom itu tiap atom akan begini kan jadi satu atom akan punya nilai yang sama satu atom punya energi E1 E2 E3 ini yang tiga atom kedua memiliki energi yang sama juga karena atomnya sama dua atomnya sama jika ada dua atom yang sama oke maka masing-masing akan punya gambar seperti ini sekarang dua atom yang sama itu kita dekatkan kalau masih sejap begini kan berbahasnya kita dekatkan sehingga jaraknya itu sama dengan jarak antara atom dalam material jika didekatkan jika atom didekatkan karena sopih jaraknya sama dengan jarak antara atom dalam material maka ini akan mendekat mendekat dan ketika mereka sudah sangat dekat ini tidak boleh sama dan satu bergeser di atas satu bergeser di bawah mereka tidak boleh berimpin kenapa karena elektron memenuhi prinsip eksklusi Pauli tidak boleh elektron memiliki keadaan yang sama jadi kalau kita dekatkan dan satu satu level itu artinya akan melanggar eksklusi Pauli nah supaya eksklusi Pauli itu tidak dilanggar maka energi itu tidak boleh bersama tapi harus berpisah sedikit satunya turun dikit satunya naik dikit jadi kalau dua atom kita dekatkan maka kita akan dapatkan garis tadi yang semula sejajar begitu mereka menyimpang satu naik satu turun kalau ada tiga atom tiga atom di dekatkan makanya akan menjadi tiga karena tidak boleh sama kalau ada empat atom kita dekatkan kita akan dapat empat garis kalau ada N atom N atom itu kita dekatkan maka kita dapat garis yang jumlah tidak boleh berimpin inilah yang disebut pita energi jadi dari mana pita energi muncul itu ketika kita mendekatkan banyak atom dan tiap atom menyumbang satu baris dan satu baris tidak boleh berimpin sehingga garis-garis tadi akan membentuk jarak yang sangat dekat sehingga seolah-olah tidak ada putusnya dan inilah pita energi tadi dari adanya atom-atom yang didekatkan yang harus memenuhi prinsip eksklusi sehingga tingkat energi yang mereka miliki harus menyebar nah sebaran tadi membentuk pita-pita jadi energi satu akan membentuk satu pita energi dua membentuk satu pita energi tiga membentuk satu pita kalau disini elektronnya itu penuh maka tiap pita juga membentuk dua elektron kalau ini kalau ini ada dua elektron maka tiap pita juga dua elektron jadi ini akan menjadi penuh semua semua ada dua kalau ini kosong maka ini akan kosong kalau ini dada ya sehingga ini menjadi penuh ini menjadi penuh ini menjadi kosong nah yang kosong ini yang dinamakan menjadi pita koneksi yang kosong ini menjadi pita koneksi ini menjadi pita koneksi ini menjadi pita yang dilupakan nah penting jadi pita itu banyak jadi tiap tingkat energi akan membentuk pita jadi nanti ketika kita bahas kita hanya nah sekarang kalau ini hanya perici satu maka disini akan dirici setengahnya jadi pita ini adalah logam pita valensinya hanya perici setengah pita valensinya pun kalau ini tidak ada maka ini juga kosong ini adalah semikonduktor gitu ya jadi semikonduktor logam begitu jadi dari sumber kalau ada orbital yang penuh yang berisi dua maka pasti akan dirisi satu tapi kalau ada orbital yang berisi satu maka itu akan membentuk pita yang tidak dan itu adalah koneksi jadi dari mana datang pita energi tadi dikontribusi oleh garis tingkat-tingkat energi masing-masing atom tingkat energi itu sudah boleh berikut karena Pauli maka mereka sedikit menyebar menyebar tetapi karena jumlah yang sangat banyak maka sebarang mereka menjadi sangat kecil dan kelihatan seolah-olah seperti sebuah pita tapi kalau pakai kacat yang besar mereka sebenarnya adalah garis-garis yang sangat berdekatan gitu ya nah kita lanjut ini adalah nah berapa bagaimana menjelaskan munculnya band jembat segala macam fisikanya kayak ini oke nanti aja kita satu-satu ya nah ini dari mana sekarang dari mana salah satu ciri dari semikonduktor ada band gap karena kita mau ini memuas dari logan semikonduktor semikonduktor sifatnya apa ya salah satunya kita tahu tadi kepergiatuan suhu kemudian adanya pita apa valensi penuh konduki kosong lalu adanya band gap band gap semikonduktor selah energi selah energi adalah energi yang tidak boleh dimiliki elektron di dalam semikonduktor jadi kalau kita punya semikonduktor ini elektron memang di dalam punya energi nah ada suatu rentang energi yang tidak boleh dimiliki oleh elektron nah itu namanya energi terlarang energi terlarang disebut band gap jadi elektron hanya boleh memiliki energi di bawah itu dan di atas itu jadi ada suatu rentang energi yang tidak boleh dimiliki begitu dimiliki langsung elektron menghilang energinya itu namanya band gap jadi elektron di dalam semikonduktor ini ada punya energi berapa saja kalau di dalam rogam punya energi berapa saja oke tidak ada patah tetapi dalam semikonduktor kalian boleh punya energi di bawah ini ya dan boleh di atas itu tapi di rentang ini kalian tidak boleh punya nah energi yang tidak boleh itu namanya energi band gap energi terlarang gimana cara menjelaskan band gap itu gini sebenarnya agak ini yang sudah masuk jadi dari dalam material di dalam semikonduktor kristal kristal ini kristal ketika elektron di dalam kristal itu mengalir maka elektron bisa dipantulkan oleh kisi-kisi kristal tadi bisa dipantulkan dikristalkan atom ya jadi intinya kan ada atom penyusun material lalu ada elektron yang mengalir di antara atom-atom tadi nah ketika mengalir di dalam material ini sebagian elektron itu bisa lolos sampai jarah yang cukup jauh sebagian itu dipantulkan oleh kristal kisi-kisi tadi atom-atom tadi kalau energi elektron itu dibawah suatu nilai tertentu maka tumbukan oleh inti atom itu hampir tidak ada kalau tumbukan tumbukan itu baru terjadi setelah sekian lama sekian waktu kemudian kalau energi elektron itu di atas suatu nilai tertentu maka tumbukan itu juga hampir tidak terjadi terjadilah tapi jarang tetapi kalau elektron punya energi dalam suatu rentang nilai tertentu maka tumbukan itu begitu masih terjadi baru elektron bergerak ditumbuh ditumbuh artinya elektron itu akhirnya tidak sanggup memiliki energi energi itu yang disebut energi jadi ketika elektron memiliki energi sama energi maka dia ditumbuh ke sini ke kanan ke kiri kanan kiri kanan sehingga elektron tidak bergerak atau lama-lama elektron kehabisan energi dan energi yang berkurang dan kembali ke energi yang diperbolehkan jadi muntunya band gap itu terjadi karena adanya keteraturan susunan di dalam material jadi adanya periodisitas jadi karena susunan atom teratur maka kalau elektron susunan tidak teratur tidak ada band gap silikon germanium itu adalah material semikondutor yang punya band gap atom susun teratur susun teratur atom itulah yang menyebabkan ada suatu nilai energi yang dilarang untuk dimiliki oleh elektron karena akan ditumbuh terus itu yang disebut band gap jadi kalau kita gambar ada pita valensi ada pita konduksi konduksi pita konduksi ini pita valensi ini adalah terlarang ini adalah gap ini adalah energi gap di dalam semikonduktor energi gap muncul karena adanya keteraturan susunan atom di dalam material semikonduktor kalau atom susunnya tidak teratur tidak ada berikutnya kalau dalam bahasa nanti kalau kalian sudah tinggal ke atas namanya pemato oleh dinding beriluan berilu ini jadi ini kemantulan pada dinding beriluan saya sudah coba bahasa baga dinding grilu wind jadi seperti itu tapi secara sederhana adalah kalau energi elektron berada di sini di gap di sini berapa maka elektron akan ditumbuk habis-habisan oleh atom di dalam kristal sehingga itu bola-bali sehingga itu sama sekali tidak mengalir dan lama-lama energinya hilang dan kembali kepada energi di bawah ini jadi elektron hanya boleh punya energi ini dan hanya boleh punya energi ini nah kalau ada elektron ingin bertahan maka kita harus mengangkat ke sana ke atas supaya dia bisa mengalir lagi jadi elektron yang energinya rendah tadi sepatu saja mengalir kita harus berikan energi minimal sama dengan energi gap jangan naik ke atas jadi lolos dari jebakan ini ini seolah jebakan jadi elektron yang energi rendah yang bisa bertahan ini kalau mau mengalir lagi harus loncat ke atas melewati band gap caranya memberikan cahaya dengan eksitasi atau dengan memberikan suhu nah berapa lembar gap ini sekitar 0,1 sampai dengan 2 elektron jadi untuk kebanyakan semikondutor band gapnya itu sekitar 0,1 sampai 2 ada sampai 3 jadi dalam semikondutor lebar celah yang harus diloncati elektron supaya bisa mengalir sekitar 0,1 sampai 2 atau 3 elektron volt jadi itu ya kiri-kiri jadi kalau kita ingin mendapatkan semikondutor berarti kita harus mendapatkan suatu jarak energi sekitar 0,1 sampai 2 atau 3 elektron volt oke sekarang kembali ke transisi kapan logam itu bertransisi menjadi semikonduktor kapan logam itu karena semikonduktor itu kalau ingin membawa maka dia harus meloncat dulu dengan bantuan suhu sejauh sekitar 1 elektron volt sekarang kita ingin semikonduktor kita ingin menjadi logam logam kita ingin jadi semikonduktor gimana caranya apa sih yang masuk transisi dari metal semikonduktor transisi kapan itu bisa terjadi sekarang kita kembali ke kita kembali ke pita pita jadi kapan terjadi transisi logam logam ke semikonduktor karena semikonduktor harus melibatkan loncat sejauh sekitar 0,1 atau sampai 2 elektron cara kita kembali ke pita 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 itu terdiri dari garis-garis terdiri dari garis-garis yang sangat berdekatan kan ya jadi kenama pita energi yang kita gambar seolah pita itu sebenarnya adalah garis-garis yang sangat berdekat lebar garis ini disebut celak kubu yang nilainya ini kira-kira 10 elektron volt dibagi dengan N N ini adalah jumlah atom jadi ini jumlah garis ini sama dengan jumlah atom jadi lebar celak itu kira-kira kira-kira ini 10 elektron dibagi jumlah atom sekarang kapan semikonduk kapan logam itu berubah menjadi semikonduk logam akan berubah menjadi semikonduk kalau celak kubunya ini kira-kira sama dengan band semikonduk sehingga elektron di dalam pita ini tidak boleh lalu sembarang tetapi ini harus loncat kalau mau naik ini harus loncat jadi pita yang dimiliki oleh logam yang semula itu sangat rapat kalau ukuran partika dikurangi maka pita yang dikulukan itu menjadi garis-garis yang celahnya lebar nah kalau celahnya itu menjadi 0,1 elektron maka pita yang dimiliki logam ini sudah berubah menjadi seolah-olah semikonduktor bayang deh jadi kalau semikonduktor dari pita valensi ke kondusi harus loncat tetapi kalau pita logam yang semula itu rapat kalau kita buat jaraknya itu menjadi sama dengan band semikonduktor maka logam ini tidak lagi mudah mengantarkan elektron karena dia harus sejauh satu elektron volt loncat satu logam satu itu adalah loncat semikonduktor jadi salah satu kriteria sarat 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 masih waktunya masih lama moderator sarat agar logam berubah menjadi semikonduktor adalah celah tubuh harus kira-kira sama dengan lebar celah semikonduktor lebar gap semikonduktor kira-kira begitu jadi lebar gap semikonduktor artinya delta ini harus kira-kira sama dengan 0,1 kira-kira kalau ini jarahnya 0,1 maka sifat logam itu seolah-olah menjadi semikonduktor karena elektron itu harus loncat supaya bisa naik kalau tadi kan cuma gelinding bisa karena jarahnya 0 sekarang jarah sudah sangat besar elektron tidak mudah loncat seperti halis berikutnya walaupun di dalam terpital loncat dan loncat itu butuh suhu nah kalau ini yang dibutuhkan kita pakai ini maka 0,1 sama dengan 10 dibagi N dari sini kita dapat N berapa N sebagainya 100 100 atom ini kira-kira sama ya kira-kira jadi kalau logam ingin menjadi semikonduktor maka partikel logam itu harus berisi kira-kira 100 atom jadi kalau kita emas emas itu kita ubah menjadi nanopartikel yang isinya 100 atom maka emas itu menjadi semikonduktor jadi dari sini kan nah sekarang berapa diameternya berapa ukurannya partikelnya ukurannya ini kira-kira ukurannya kalau 100 atom itu berapa ukurannya kita lihat diameter atom emas itu berapa diameter atom logam kira-kira sekitar 3,5 angstrom atau 0,35 nanopartikel diameternya atau logis kita 0,356 sehingga volume 1 atom program V sama dengan V per 6 V pangkat 3 kita main kira-kira saja ini ada secara reksa itu ya V pangkat 3 karena V ada 3,14 di bagian 6 0,35 pangkat itu ini ini bagian 2 35 3 ada data gak ya coba ada penyakit setengah kali 0,35 pangkat 3 ini volume 1 atom ada yang mau hitung coba kita hitung ya 0,35 pangkat 3 kita kira-kira saja akulator 0,35 kali 0,35 kali mohon maaf bro mohon maaf sudah memotong izin mengingatkan kembali untuk waktunya tersisa 5 menit lagi sudah selesai berapa itu 0,35 kali 0,35 kali 0,35 sama dengan 0,043 dibagi 2 0,021 nanometer nanometer kolom maaf jadi volumen jatuh atom volumen 100 atom santong 2,1 nanometer kolom maaf 3 tetapi kalau kita punya logam emas logam berbentuk bola kita susun maka diantara ada ruang kosong mungkin pada semua ada ruang kosong volume ruang kosong itu tidak-kira mirip dengan volume dari ruang yang tidak kosong jadi volume total tambah ruang kosong kira-kira 4 nanometer kolom maaf 4 nanometer kolom maaf ini adalah volume bola emas jadi kira-kira begini nanti artinya 35 minyak ini bola maaf ini volume ini adalah 4 nanometer kolom maaf sekarang kita mau cari dia meternya atau jari-jari jari-jari ini jari-jari kita cari-jari jadi 4 per 3 pi r kolom maaf sama dengan 4 jadi r kolom maaf sama dengan 4 yang hilang 3 per pi kira-kira 1 jadi r kira-kira 1 nanometer jadi agar emas itu menjadi semikondutor maka jari-jarinya itu sekitar 1 nanometer atau diameternya sekitar 2 nanometer oke saya tunjukkan kalian ada satu gambar ini ada paper yang eksperimen transisi itu sekitar 1,56 nanometer eksperimennya untuk logamask berubah menjadi semikondutor ketika 1,56 nanometer kita dapat 1 nanometer oke jadi bagaimana cara supaya logam menjadi semikondutor maka celah kubo itu harus dalam orde band gap semikondutor celah kubo itu apa? celah kubo adalah jarak antar garis-garis dalam pita energi yang nilainya kira-kira sama dengan 10 dibagi jumlah atom di dalamnya kalau ada logam lain dengan diameter yang berbeda maka nilai transisi agar terjadi semikondutor akan berubah juga jadi itu akan tergantung kepada diameter atom dan nilainya itu kira-kira jumlah atom yang membentuk partikel agar menjadi semikondutor kira-kira seratusan jadi kalau kita bisa bikin nanopartikel ukuran seratus atom berarti kita sudah membuat logam itu menjadi semikondutor kira-kira jadi transisi terjadi karena dimensi mengecil dimensi mengecil mengubah struktur tingkat energi atom material tingkat energi jadi bengep tadi apa itu pita energi berubah menjadi diskret jarak antara garis-garis diskret dalam pita energi menjadi sekitar nilai bengep nah kira-kira begitu adik banderatut cukup dulu ya waktunya mungkin sudah tinggal sesedua tiga menit oke demikian penjelasan ringan dari saya untuk bagaimana nano itu bisa mengubah sifat material dari logam menjadi non-logam malah bisa mengubah sifat-sifat lain yang tidak terduga sebelumnya sehingga kita memiliki sifat yang begitu kaya yang tidak pernah dijumpai dalam ukuran besar sehingga nanoteknologi adalah harapan untuk teknologi ke depan karena kita bisa menciptakan berbagai alat teknologi yang tidak mungkin diciptakan dengan menggunakan material ukuran besar nah untuk kuliah hari ini cukup sekian dulu terima kasih oke saya kembali ke moderator ya silahkan baik terima kasih banyak kepada Prof. Mitra atas penyampaian materi yang sangat menarik mengenai transisi logam ke semikonduktor dalam kristal nano ukuran dan ketergantungan suhu yang tentunya materinya sangat bermanfaat dan menambah kewawasan kita semua dan juga mendapatkan baik selanjutnya yaitu ada sesi tanya-jawab untuk sesi tanya-jawab kali ini diadakan satu termin dengan total tiga penanya tapi jika ada waktu lebih bisa ada tambahan untuk penanya bagi teman-teman peserta kuliah umum yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur terlebih dahulu kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya setelah dipersilakan ataupun dapat juga menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat sebelumnya saya izin bertanya kepada Prof. Mika apakah pertanyaan pertanyaan tersebut ingin langsung dijawab atau ditampung langsung saja nanti lupas ya langsung saja baik langsung saja kalau tidak bisa nanti saya jawab dengan tulisan nanti saya kirim jadi pertanyaannya mudah-mudah saja yang bisa saya jawab mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur eyeshennya ada yang lewat chat juga tadi saya lihat oh iya ada Prof baik mungkin saya izin untuk untuk membacakan pertanyaan yang pertama disini ada pertanyaan dari Pak Jadniko Endro Susino tadi sudah dijelaskan pita energi secara detail kalau tidak salah pada benggep ada pita energi jebakan atau trap energi bagaimana bentuk energi trap dan berapa energi untuk mencapai dan keluar dari trap energi tersebut itu ya memang saya tidak turunkan bagaimana mendapatkan energi gap tadi saya ada di selain nanti selainnya apa saya bagi tunda karena memang butuh matematika agak tinggi perlu quantum jadi besarnya energi yang tidak diizinkan itu bervarisi tergantung pada semikonduktornya ada dari 0,1 sampai dengan kalau jeter 3 jadi supaya elektron itu bisa tetap berada pada energi yang mereka miliki maka tidak boleh berada memiliki energi yang sama dengan energi gap tadi dia boleh berada di bawah energi gap berarti elektron ada di pita valensi tetapi kalau dia ingin berada di energi yang lebih tinggi dia harus lonceng ke pita konduksi yang dengan cara menyerap energi minimal sama dengan energi gap tadi untuk serapan itu bisa dengan kita memberikan cahaya kalau semikonduk kita berikan cahaya ultraviolet lalu elektron menyerap foton dari cahaya tadi yang energinya lebih tinggi dari gap lalu dia pindah ke tingkat energi pita pahal konduksi bisa juga kita berikan dipanaskan elektron menyerap energi panas sehingga energinya lebih tinggi dari apa bisa meloncati energi gap tadi dan tadi gambaran secara mudahnya memang energi gap itu adalah kalau elektron punya energi itu maka elektron akan di di hambur di skater apa itu di apa terang oleh atom dalam isi yang periodik tadi sehingga lama-lama energinya akan berkurang kembali ke energi panas ini memang penurun kalau di dalam konsep quantum itu namanya pemantulan pada dinding brilowin brilowin nanti pembahasan dengan cara itu memang lebih gampang tapi harus ke quantum dulu tetapi secara setirah adalah kalau elektron punya energi itu maka dia ditabok terus sama atom akhirnya elektron menyerah oke sendapol lagi punya energi begitu itu kira-kira ini tapi kalau elektron punya energi itu tidak ditabok oke boleh kamu lewat silahkan lewat kalau lebih tinggi itu silahkan lewat kalau punya ini ditabok ini elektron ampun ampun dia turun kira-kira begitu penjelasan anak SMA tapi penjelasan secara quantum adalah pemantulan pada dinding briluen jadi kita harus menjelaskan dalam konsep reciprocal space jadi ruang resiprok mungkin nanti di quantum kalau dia sudah pelajari quantum akan paham itu itu lebih mudah pemahamannya energi gap itu sangat penting karena itu akan menentukan juga cahaya yang dipancarkan oleh semikonduktor ketika elektron loncat dari konduksi ke valensi jadi terjadi deeksitasi semikonduktor memancarkan warna berbeda-beda tergantung pada energi gap kalau energi gap 0,1 elektron ketika terjadi transisi dari kondusi valensi dia akan memancarkan taya inframer kita punya laser inframer kemudian laser hijau semuanya ditentukan oleh energi gap kita punya LED LED yang berwarna-warna itu ditentukan oleh energi gap lalu kita punya lampu-lampu yang berwarna apa itu warna-warna juga semuanya menentukan warna yang akan kita peroleh dari material tersebut penting sehingga kita bisa mendapatkan warna yang bermacam-macam mungkin menjawab kalau masih kurang silahkan beritanya lagi takutnya saya maaf menanjutkan pertanyaan tadi yang saya maksud terap energi cepatkan diantara valensi dan kondiksi tadi Pak tidak ada trap sebenarnya energi yang dilarang dimiliki tapi penjelasan bukan trap elektron tidak boleh memiliki energi itu kalau memiliki energi itu maka akan mengalami tumbukan yang luar biasa dan akhirnya energinya kembali ke valensi kalau elektron mau stabil dengan energi itu maka harus memiliki energi di bawah gap dan di atas gap bukan trap bukan trap energi tapi energi yang tidak boleh diperbolehkan kalau punya maka elektron akan segera hilang energinya karena mengalami pemantulan pemantulan di dinding brilow kalau dalam kuantum bukan trap terperangkap tapi dilarang memiliki itu silahkan ada lagi ada tadi yang baik prof bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya prof silahkan baik terima kasih disini ada pertanyaan berikutnya dari saudara Ahmad Sidik dari institut teknologi bandung izin pertanyaan prof sebelumnya izinkan saya bercerita sedikit prof mengenai penerapan dari teknologi semikonduktor berbicara mengenai teknologi full sale diantaranya PEMFC CSOFC MCFC dan sebagainya yang mempunyai rangkaian tiga lapis yaitu anoda elektrolit dan katoda namun seiring berjalannya waktu kurangnya konduktivitas ionik elektrolit yang tinggi telah menjadi tantangan yang signifikan dalam konstruksi tiga lapis anoda elektrolit katoda dengan target temperatur operasional sekitar 600 derajat CS selain itu antarmuka anoda atau elektrolit dan elektrolit katoda dapat menyebabkan polarisasi antarmuka yang serius yang mengakibatkan kerugian daya yang signifikan untuk seluruh perangkat sel bahan bakar konvensional nah kalau kita balik lagi ke sistem struktur atomnya apakah semikonduktor base full sale menggunakan komposit heterostruktur semikonduktor mampu digunakan sebagai pendekatan yang efektif untuk mengembangan konduktor super ionik untuk mencapai konduktivitas ionik terima kasih bro oke baik ini pertanyaan susah bagi saya saya punya riset dulu namanya polimer elektrolit nanokomposit banyak paper saya tentang itu cara yaitu membuat elektrolit padat dengan konduktivitas yang tinggi jadi kita menggunakan material dari polimer lalu ditambah elektrolit lalu dipadatkan nah biasa elektrolit padat itu konduktivitasnya rendah yang elektrolit cahit konduktivitas lebih tinggi tapi elektrolit cahit itu kadang-kadang tidak aman untuk disimpan sehingga trend ke depannya adalah elektrolit padat nah bertanya bagaimana membuat elektrolit padat itu memiliki konduktivitas yang cukup tinggi nah yang kita lakukan dan mungkin dilakukan penelitian adalah di dalam elektrolit itu kita sisipkan nanopartikel isolator jadi nanopartikel isolator jadi elektrolit pada tadi disisipkan nanopartikel isolator dicampur lalu dipanaskan lalu didinginkan secara tiba-tiba sehingga elektrolit pada itu menjadi amorf dan apa guna nanopartikel yang disisipkan di dalam elektrolit tadi gunanya adalah untuk menciptakan apa itu layar special charge layar jadi dikeliling nanopartikel itu terbentuk lapisan lapisan muatan nah lapisan muatan itulah yang nanti akan menaikkan konduktivitas dari komposi tadi nah untuk mendapatkan lapisan muatan yang tebal yang besar maka ukuran partikelnya harus nano karena kalau partikel ukuran nano maka spesifik surface area jadi luas area spesifiknya menjadi sangat besar sehingga elektrolit tadi nanti dipenuhi oleh lapisan-lapisan muatan dan itu akan meningkatkan konduktivitas listrik ya itu riset kita dulu mungkin sekarang ada lagi saya lakukan itu jadi kita masukkan nanopartikel jadi elektrolit dicampur nanopartikel untuk menciptakan lapisan-lapisan muatan di dalam elektrolit dan itu akan meningkatkan konduktivitas dan kontak dengan elektroda memang masalah serius sampai sekarang dan saya juga sudah tidak ikuti lagi jadi karena kalau kita buat ada elektrolit pasti ada elektrolat di situasi dan itu adalah masalah yang serius karena terjadi seringkali terjadi depression layer disitu ada terbentuk lapisan muatan disitu yang justru menghambat aliran muatan itu jadi masalah juga sampai sekarang saya sudah tidak ikuti itu lagi yang riset saya dulu adalah nanokomposit dari polimer elektrolit itu dengan menambahkan nanopartikel isolator ke dalam polimer elektrolit polimer elektrolit ada polimer yang mengandung ion ion kalau polimer elektrolit saja konduktivitas agak tinggi tapi kalau kita tambahkan nanopartikel konduktivitas bisa meningkat sampai ribuan kali lipat jadi kalau nanti Pak Sidik ya ingin ini coba aja nanti nanopartikel apa itu polimer elektrolit di dalam nanopartikel nanopartikel isolator mungkin silika atau apa dicampur mungkin saya pakai apa apa aqua dulu dicampur sampai homogen lalu dikerikan lalu dipanaskan tapi panas lalu sampai semuanya apa itu menjadi amor kemudian didinginkan tiba-tiba sehingga bentuk amor bertahan karena kalau muncul kalau terjadi bentuk kristalin itu akan rendah konduktivitas jadi untuk menghasilkan amor maka pada suatu ini kita inginkan secara tiba-tiba sehingga tidak ada kesempatan bagi polimer itu untuk membentuk kristal kalau tidak amor maka konduktivitasnya biasanya sangat tinggi cukup tinggi itu memang polimer elektrolit nanopomposis kita punya banyak paper dan balik ke sini saya tidak riset dan tidak ikuti lagi perkembangan tapi kalau mendapatkan konduktivitas tinggi harus menggunakan nanopartikel makin kecil makin tinggi konduktivitas yang dihasilkan kalau menggunakan yang mikro segala macam itu biasanya masih cukup rendah kalau kita bermain dengan solid elektrolit sampai di itu saja bisa saya jawab saya tidak mengikuti perkembangan terakhir tentang riset itu karena riset sudah bergeser gitu mudah-mudahan menjauh sebagian bisa saja adik moderator baik izin bertanya ini untuk pertanyaan selanjutnya perkenalkan nama saya Ruben Kornerius Siagian dari Universitas Negeri Medan izin bertanya pada penjelasan dalam semikonduktor dijelaskan mengenai adanya maju-mudur dalam dioda semikonduktor apa yang dimaksud dengan maju-mudur tersebut ya maaf maju-mudur apa pada penjelasan dalam semikonduktor dijelaskan mengenai adanya maju-mudur dalam dioda semikonduktor apa yang dimaksud dengan maju-mudur tersebut ya maju-mudur bagaimana maju-mudur apa forward atau maju-mudur maju-mudur mungkin ada istilah apa namanya maju-mudur ada yang tahu itu istilahnya apa maju-mudur atau forward bias gitu atau apa jadi dioda semikonduktor intinya adalah itu ada semikondor di PP dan di PR saya kurang paham apa maju-mudur kalau kita melihat struktur dioda dioda semikonduktor itu itu intinya adalah TPP dan TPN semikonduktor yang didoping positif doping negatif yang di ini TPP punya kelebihan muatan positif ini kelebihan muatan negatif oke ada dua dulu ada dua muatan positif dan negatif TPP ketika kita nyambung maka disini akan terbentuk depression layer maka disini akan minus disini yang play itu akan bergerak ke sana tapi berhenti di sini TPP jadi dioda akan begini jadi kalau tidak dipakai maka disini akan terbentuk depression layer disini muatan negatif dari sini akan bergerak ke sini dikit lalu berhenti di sini mereka akan membentuk lapisan namanya lapisan depression depression sekarang kalau diada ini dikasih tegangan positif V positif ini negatif maka muatan ini akan ketarik di sini ini akan ketarik di sana maka ini akan menjadi ada aliran di sini jadi dioda kalau di sini dikasih tanda positif maka elektron yang terperangkap di depression ini akan ditarik oleh yang positif ini hole yang bermetan positif ditarik ke sini akhirnya terbentuk aliran buatannya tapi kalau sebaliknya lalu kita 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 ulang polaritasnya tadi dioda yang sudah terbentuk ini minus minus depression lagi depression minus sekarang kita kasih ini V minus ini kita kasih V positif kalau kita kasih V minus maka ini tidak akan bisa ditarik karena di tolak maka dia bergerak sini ini akan bergerak kemana-mana sehingga ini terjadi arus tidak mengalir jadi supaya arus mengalir elektron yang terperangkap di lager di sini ditarik ditarik oleh positif karena tarik menarik hal yang di perangkap di sini ditarik oleh kutub negatif sehingga mengalir maka terjadi arus tapi kalau ini elektron yang di sini malah ditolak ini hal ditolak sehingga tidak ada yang mengalir jadi dioda itu bisa mengalirkan arus satu arah tetapi dalam arah berlawanan arus dihambak maka dioda itu adalah penyiara arus kira-kira begitu ya tadi saya tidak tahu maksudnya apa maksudnya apakah ini menjawab tadi ini namanya forward bias ini yang forward bias 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 mundur bias jadi intinya adalah semifonductan yang doping negatif ketika kita sambungkan maka muatan negatif ini akan difusi ke sini muatan positif hold difusi ke sana lalu mereka berhenti saling tarik di sini berhenti di sini terjadi lapisan positif sini lapisan negatif berhenti di sini ini namanya lapisan depresi depresi layar ketika kita berikan tegangan dari luar tergantung kutubnya mana kalau kutubnya positif maka elektron pada depresi layar ditarik hole pada depresi layar ditarik sana maka ada kalau ini negatif elektron di depresi layar boleh ditolak jangan atau ditahan maka di sini ini ditahan maka tidak ada arjum mungkin menjawab tapi tadi saya tidak selalu menangkap pertanyaan tentang arjum mundur itu apakah maksudnya ini atau yang lain saya kurang tahu kira-kira begitu jawaban saya kalau kurang masih kurang nanti kita ini di email saja baik terima kasih yang bolak-balik bias terima kasih banyak kira-kira tidak mengandung kira-kira begitu dia sudah sederhana semikonduk TPP dan TPN kalau terpisah kalau disambung sambungnya bukan sambung ditempel sambungnya dibikin di dalam musjid dalam pabrik akhirnya akan terbentuk begini konsentrasi muatan di sebelah ujung positif positif namanya lapisan deflesi kayak pintu gerbang ya begitu silahkan ada lagi mohon maaf ya kalau masih kurang mungkin ada tanggapan lain atau pertanyaan lain dari Saudara Ruben apakah sudah menjawab pertanyaannya lalu ada pertanyaan terima kasih Prof sudah menjawab sedikit gambaran mengenai belak-balik dari semikonduktor tersebut dioda tersebut terima kasih banyak Prof mudah-mudahan menjawab ya baik terima kasih kepada yang sudah bertanya ini selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Alvin perkenalkan Prof saya Ari dari Institut Teknologi Bandung saya ingin bertanya apa hubungan konduktivitas dengan kapasitansi material baik terima kasih kapasitansi itu berkaitan dengan kemampuan material untuk menyimpan muatan kita mengenal kapasitor kapasitor itu untuk menyimpan muatan kapasitansi mengukur seberat sanggup material bahan tersebut untuk menyimpan muatan tetapi dalam kaitannya dengan nanopartikel ada yang menarik yaitu kapasitansi dalam ukuran nano nanti akan muncul namanya kolum blokade kolum jadi sebenarnya hubungan secara langsung antara kapasitansi dengan konduktivitas itu tidak ada hubungan langsung karena kapasitansi adalah kita membuat satu material untuk menyimpan muatan sebanyak-banyaknya tetapi kalau di ini kita bahas sedikit fisika dasar fisika dasar kalau kita punya bola bola dengan jari-jari air maka bola itu mempunyai kapasitansi 4 di epsilon 0 kalau kita tidak salah jadi jadi kalau ada bola mempunyai jari-jari maka bola konduktor pun memiliki kapasitansi 4 di epsilon 0 pokoknya ada epsilon 0 air sekarang coba kalau airnya itu adalah 1 nanometer maka kapasitansinya itu menjadi sangat kecil kapasitansi sangat kecil kemudian ini menariknya kalau kapasitor diberi muatan Ki maka beda potensial adalah V sama Ki dibagi C berapa ya sekarang kalau ini kecil ini kecil maka ini kecil sekali akibatnya besar sekali sehingga kalau ini sama dengan elektron elektron saja dibagi C ini bisa 1 elektron volt di dalam volt artinya kapasitor ukuran nano kalau kita beri 1 biji elektron saja dia sudah menghasilkan beda tegangan 1 volt atau 2 volt beda tegangan 1 volt 2 volt kan tegangan digital kita punya digital digital tegangannya 5 volt akibatnya apa kita bisa memiliki kapasitor yang hanya single elektron kapasitor jadi kita bermain dengan kapasitor hanya sebiji elektron kapasitor sekarang itu sudah jutaan elektron yang harus ditampung untuk tegangan yang digital yang bisa dideteksi tapi dengan ukuran 6 kita bisa mendeteksi tegangan dalam or default hanya dengan bermain 1 biji elektron jadi single elektron kapasitor kalau kita bisa bikin device seperti itu maka kita akan menghemat luar biasa listrik karena kita hanya bermain dengan 1-2 elektron saja untuk menghasilkan suatu digital data kalau sekarang jutaan elektron keberapa 1 digital data tegangan 5 volt atau 1 volt kita butuh miliaran elektron yang harus digerakkan ditarik dilepas tetapi kalau sudah hanya sebiji saja sebiji saja elektron kita tarik sebiji saja hematnya device itu jadi salah satu kesana ada single elektron kapasitor single elektron transistor single elektron seperti itu adalah device masa depan dengan kuantum jadi hanya dengan single elektron kita sudah bisa menghasilkan tegangan dalam order yang bisa kita ubah menjadi tegangan binar high atau low yang sekarang harus menggunakan miliara miliara dikasih baru ada data miliara atau dikari ada data sekarang sebiji dikasih sudah merupakan data komputer ke depan single elektron device kapasitor tapi hubungan langsung ada konduktivitas dengan kapasitansi kelihatannya belum ada karena ada kapasitor yang logam apapun intinya kapasitor itu bergantung pada dimensi biasanya berbantu pada dimensi material arsitektur material bukan kepada konduktivitas kalau mau kapasitor besar ya tadi digulung kapasitansi besar tidak bergantung pada konduktivitas tapi bergantung pada arsitektur material mudah-mudahan menjawab ya Ari ya demikian ada moderator ya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan terhadap saudara Ari terhadap pertanyaan tadi selanjutnya mungkin saudara Ari ada kendala sepertinya selanjutnya mungkin baik terima kasih Prof kata saudara Ari baik terima kasih banyak kepada peserta yang sudah mau bertanya dan juga kepada Prof Mikra yang sudah memberikan jawabannya kepada kita semua sehingga kita semua mendapatkan ilmu dan insight baru dan karena sudah tidak ada penanya lagi mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari kuliah umum kita pagi hari ini jadi apabila sebuah logam diubah menjadi ukuran nanometer dan direduksi menjadi ukuran satu nanometer mungkin sifat logam tersebut dapat hilang dan untuk cara penentuan konduktivitas bisa dilakukan dengan perubahan suhu lalu akan ada pita energi muncul ketika kita mendekatkan banyak atom dan syarat logam untuk bertransisi ke semikonduktor yaitu celah kubu mendekati gap semikonduktor dan berjumlah sekitar 100 atom mungkin itu kesimpulan dari saya sebelum kita mengakhiri sesi materi ini kepada Prof Mikra mungkin dapat memberikan sebuah closing statement untuk kita semua kepada Prof Mikra saya persilahkan baik terima kasih itu yang saya sampaikan yang ringat saja tapi mungkin pesan saya pada masyarakat fisika jangan hanya belajar fisika hidup ini terlalu sangat indah untuk hanya fokus ke satu bidang saja fisika harus menguasai fisikanya ilmunya eksperimenya pemrograman dan sebagainya karena kita tidak tahu suatu saat setelah kalian lulus belum tentu bidang kalian adalah fisika mungkin bidang kalian adalah bidang lain kita belajarlah bidang-bidang lain pun walaupun kalian fisika jadi jangan hidup matiannya fisika ini juga pesan saya pada masyarakat di ITB karena kita tidak tahu setelah kalian lulus kita lulus kalian akan bekerja di mana kan bisa saja fisika tapi dengan membelajar bidang lain disitulah hidup kalian itu saja pesan pesan saya pesan ke masyarakat terima kasih kalau atas kesempatan saya untuk bicara ke adik-adik masih fisika undip dan mungkin undip dan unisir lain lebih kurangnya saya mohon maaf mungkin suatu saat kita bisa ketemu langsung terima kasih selamat siang selamat wakum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih prof waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf prof sebelumnya mungkin sebelum kita mengakhiri sesi materi ini kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu prof bagaimana prof silahkan saya ikuti saja silahkan mungkin untuk operator apakah sudah siap untuk membantu dokumentasi kita kali ini habis ini saya boleh ini boleh boleh ya boleh ya karena ada harus ada materi istri izin konfirmasi kembali untuk operator apakah sudah dapat melakukan dokumentasi izin masuk sudah baik terima kasih atas konfirmasinya mungkin untuk teman-teman bisa segera mengaktifkan kameranya untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu baik mungkin bisa langsung dimulai ya teman-teman kita akan melakukan tiga kali foto kemudian langsung saja dimulai sesi dokumentasi yang pertama tiga dua satu oke lagi ya tiga dua satu oke sekali lagi tiga dua satu baik terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga tentunya terima kasih kepada Profesor Dokter Engineering Mikra Jutlin Abdullah MSB atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih baik sama-sama saya izin ini ya keluar ya terima kasih sampai ketemu baik baik mungkin sekian sekian dari saya Rizky Putra Aditya selaku moderator pertama pada kuliah umur hari ini mohon maaf apabila saya melakukan sedikit kesalahan dalam memandu sesi materi kali ini selanjutnya saya serahkan kembali ke MC terima kasih baik terima kasih banyak kepada Kak Rizky yang sudah memandu materi pertama tadi dan tentunya juga terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dokter Engineering Mikra Jadina Abdullah MSI atas materi yang telah disampaikan benar-benar bagus banget ya teman-teman tentunya materi dari Pak Mikra tadi menambah insight dan wawasan baru untuk kita semua nih ya benar banget nih karena kita dapat ilmu-ilmu tentang hal-hal yang sudah dibahas banyak banget tadi kayak pertanyaan-pertanyaan juga wah keren-keren banget aktif-aktif banget juga dari peserta-peserta kita ya kan tapi tadi juga mungkin beberapa mungkin ada yang belum pertanya karena keterbatasan waktu juga jadi juga kita gak bisa buka sesi yang recent terlalu banyak so tapi Nina tadi karena aktifnya banyak banget nih peserta yang aktif yang aktif banyak banget yang nanya-nanya enaknya ngapain Nina abis ini enaknya kita jaga gak sih semangat dari peserta ini supaya tetap antusias nih sampai akhir iya bener banget iya tentunya pasti supaya tadi kan udah kena materi nih so udah pasti kayak mungkin kepalanya ada yang ngebul-ngebul tadi gak kelihatan sih waktu on-cam ya mungkin yang on-cam kurang banyak sih tadi harus harus kita harus on-cam terus ya teman-teman nanti semuanya bener-bener mungkin teman-teman yang lain yang lagi gak terkendala bisa bantu on-cam nih buat nemenin aku Kenny Kak Vina dan juga ada Rizky yang masih on-cam ya gak iya dong masa yang on-cam kita-kita doang kesepian nanti aduh so tanpa perlu berlama-lama lagi nih kita kayaknya untuk materi-materi kita istirahat sejenak dulu kita akan ke sesi games kali ya oke sebelum kita pindah ke sesi games nih Ken aku mau ingetin lagi buat para peserta yang udah hadir di via mid kali ini untuk jangan lupa absensi di link yang udah tertera di room chat ya teman-teman oke sekarang kita mau main games nih mungkin buat operator bisa bantu kali tampilin slide-nya bakal ada rules-nya gak sih Ken pasti dong kalau games pasti harus ada aturannya supaya kita mainnya juga asik bisa fun gitu kan bisa enak gitu teman-teman semua oke mungkin sebelum ya mungkin udah-udah kelihatan ya slide-nya ya bener-bener udah kelihatan ini ada gambar monyet ini maksudnya apa ya Ken oke mungkin aku mau cek botnya dulu dari teman-teman semua kita kembali memanfaatkan fitur chat ya karena aku kan teman-teman disini gak semuanya oncam jadi aku belum tau nih kayak sekarang kalian ekspresinya sudah seperti apa apakah sudah jenuh sudah pusing aku ingin meninggalkan jangan tapi jangan meninggalkan fitnya dulu karena abis gini kita bakal ada satu materi lagi tapi kita bakal having fun dulu kita asik-asikkan dulu teman-teman boleh buka kolom chatnya di sebelah kanan bawah itu ada gambar emot-emot tuh yang lucu-lucu mungkin ada emot kiss ada emot capek marah nah teman-teman boleh drop satu emot di chat lalu langsung di enter supaya kita bisa tau nih ekspresi dari teman-teman kayak gimana mungkin kurang lebih emot yang menggabarkan mood dari teman-teman sekarang nih kayak di layar kan ada pakai ilustrasi monyet ya ada yang lesu tuh terus yang di tengah-tengah ada yang lapar terus yang paling ujung apa tuh Ken? paling ujung apa ini ya? terengah-engah bahagia penasaran apa gimana tuh? kayak aku juga bingung mendeskripsikan ya tapi yang tengah nih kayaknya lapar kan tapi kita lagi puasa-puasa gini jangan jangan lapar ya teman-teman ya kita harus kuat puasanya jadi jangan tergoda dengan pisangnya juga ini ada abrar waduh emot melet ya terus Bima Wicaksono mengembuskan nafas ya oh sepertinya letih ya ada hari semasa ini mulai apa ya tuh muka-muka gila ya Mika tetap tersenyum itu wah mantep semangatnya dijaga ya ya bener harus terjaga semangat ya wah ada yang happy ada yang wah kepalanya sudah berasap gitu ya itu kepalanya berasap atau sampoan itu mungkin dia ikutnya sambil mandi ya gak apa-apa boleh-boleh banget gitu kan waduh karena kayaknya emotenya banyak yang kepalanya berasap emang udah tepat banget gak sih kita ngadain games ini kan bener banget bener banget kita harus ngadain games oke wah memang partisipasi partisipasi dari kuliah umum satu ini mantap memang ya betul oke so permainan kita ini apa nih kanana ada tebak gambar dan tebak lagu asik seru banget semoga teman-teman aktif berpartisipasi ya mungkin next slide Kenny bisa dibacain kan how to play oke so disini ada how to play atau cara bermain kita tadi yang mungkin udah dibilang kalau misalnya kita bakal pake aturan disini mainnya disini akan disediakan gambar ataupun potongan-potongan dari lirik lagu yang wajib dijawab oleh teman-teman wajib ya teman-teman jadi teman-teman ditunggu partisipasi ya harus berpartisipasi pastinya lalu yang kedua peserta harus menebak makna gambar yang ditampilkan maupun menebak judul lagu dari potongan lirik yang disediakan jadi nanti akan ada potongan-potongan gambar kalian tebak tuh itu jadi kalimat atau apa gitu kan terus nanti kalau misalnya judul lagu mungkin bisa dilanjutin gitu kan lagu-lagunya mungkin bisa sambil dinyanyiin wuh lebih asik lagi kayak contoh lagu gitu kan ku kira jadi pake nada-nada gitu tuh biar asik lalu apabila peserta sudah mengetahui jawabannya diharapkan mengaktifkan fitur Ryzen nanti bakal dipilih sama aku atau Kanana siap yang jawab duluan siap yang Ryzen duluan pastinya yang jawab duluan lalu kalau udah kita persilahkan boleh langsung nyebutin nama sama asal instansi ya perkenalan biasa aja terus langsung kasih tau jawabannya apa lalu peserta langsung menebak jawabannya apabila ditebak adalah judul lagu maka yang tadi aku bilang diharapkan menyanyikan lagunya pake nada ya gak apa-apa santai aja kalau gak bisa nyanyi udah terobos aja lah gas aja iya bener banget aku ulangi sekali lagi ya temen-temen jawabnya harus di fitur Ryzen oke mungkin bisa next slide kita langsung masuk ke gamenya nih mungkin yang pertama bakal ada apa ya tebak gambar dulu atau tebak lagu nih sepertinya tebak gambar ini klub pesulap terus gambar yang pertama ada apa tuh jeruk nipis terus yang kedua ada tangan kebawah ada yang mau jawab gak nih kira-kira apa yuk aku sendiri juga gak tau loh soalnya gak dibocorin sama panitianya ya operator yang tau nih kini gak tau ya Ken iya gak tau gak tau ada nih ada yang jawab di kolom chat Ahmad Afwan Ramana on mic kayaknya lebih seru deh kak on mic mungkin lebih seru deh kak kenalan dulu gitu kan iya mungkin untuk Ahmad Afwan Ramana bisa on mic dulu kak halo halo kak halo izin masuk kak oke sudah terdengar Afwan silahkan itu kalau menurut saya jawabannya limbat kak soalnya itu kan jeruk nipis kan lime nah itu apa tangan turun jemol turun itu kayaknya bad jadi mungkin limbat kak jawabannya tapi bentar sebelum kita cross-check jawabannya kak ini kak siapa nih kak Ahmad Afwan apa kak Rahmana nih keserah kakaknya aja deh kak kak Ahmad aja gak apa-apa oh kak Ahmad ya kak Ahmad dari Undip ya oke kak Ahmad dari Undip tadi analisisnya bagus banget ya ayo kita lihat sekarang kira-kira jawabannya apakah jawabannya betul limbat limbat kali ya mungkin kita ngomongnya mungkin operator bisa next slide biar ketahuan nih jawabannya waduh bener ya wow jawabannya bener limbat ya keren banget nih keren banget kak Ahmad nih bisa menebak dengan tepat asli makasih loh oke jawab mungkin next nih next slide ada apa lagi nih sekarang tebak lirik lagu lirik lagunya aku kira kita asam dan garam dan kita bertemu di Belangga kisah yang ternyata tak seindah itu waduh apa nih lagu apa nih ada yang mau lagunya sih galau ya dan lagunya gak asing gak sih lagi booming di tiktok baru-baru ini kayaknya iya sih aku sih udah tau jawabannya tapi kalau aku yang jawab kayaknya gak seru mungkin temen-temen disini yang peserta ayo-ayo langsung rise-in ya langsung rise-in ini easy-peasy ya waduh Akila dari on deep mungkin bisa on me kak izin masuk suaranya kedengeran gak ya kak kedengeran mungkin temen-temen kak baru jawab buat jawabannya itu hati-hati di jalan dari tulus ya kak soalnya itu lagu galau banget sih waduh mungkin bisa disuruh nyanyiin dulu gak sih kan boleh-boleh nyanyiin dikit dong yang bagian liriknya aja yang ada disini atau mau bagian yang lain dari lagunya juga boleh coba-coba dinyanyiin dikit dulu biar valid gitu kan apakah bener lagunya yang ini ternyata aduh belum bisa ya kak kalau misal suruh nyanyiin dulu kak mungkin kak Akila ya mahalu kali ya kak iya gak apa-apa oke kita mungkin bisa coba apakah betul jawabannya tulus hati-hati di jalan bacek jing-jing-jing mungkin operator bisa next slide wow hati-hati di jalan dari tulus makasih kak Akila udah partisipasi thank you kak Akila lagi gak nih kan lagi dong masih cuma dua doang tadi yang pertama udah dari undip yang kedua udah dari undip ayo yang ketiga yang di luar undip jangan mau kalah yuk dari instansi lain juga ikut yuk next slide kak operator clue pemain muda timnas yang berkiprah di liga jepang ada huruf R dan tangan wah jujur ini aku gak tau sih Kak In kamu tau gak gak tau belum-belum ada bayangan apa ya kira-kira ayo teman-teman yang mungkin dari tadi kan banyak banget tuh ya ada dari UNES terus ada yang dari Sumatra juga ayo teman-teman ditunggu partisipasinya ya coba-coba ada gak ada gak ada gak mungkin nanti yang jawab bisa sekalian on cam dulu gitu biar ramian dikit juga nih iya betul banget apa yang ini terlalu susah ya gak ada yang bisa jawab kah aku juga gak tau ya masalahnya bingung aku juga mungkin teman-teman yang gak tau bisa kasih emot bingung di fitur chat biar kita tau nih ternyata oh teman-teman gak tau gitu biar apa kita bocorin aja gitu jawabannya aduh itu ada-ada kabar nih bingung dia yang lain apakah tau atau bingung juga oke kayaknya pada bingung nih Kak sampai pada diem-dieman semua ya jadi gimana nih kita next aja apa Kak sepertinya sudah menyerah semuanya jadi boleh kita next aja untuk yang ini terlalu sulit kalian lihat ya Tara Arhan waduh aku kurang tau ya mungkin aku harus menambah pengetahuan tentang pemain muda timnas nih sama aku juga kurang tau nih ya bener kita next gak sih Kak next dong next dong tebak lagu lagi wah bisa dibacain gak Ken lirik lagunya apa tuh Kak Ken lirik lagunya kamu bikin pusing kepalaku lama-lama kau terus sakiti aku kamu gak bergelibang hata kamu bukan putri lajak dan juga bukan Cinderella tapi mengapa kau buat aku gila waduh oke sounds good iya ada 6 baris lagu nih kayaknya sih lagu-lagu kapan ya aku juga bingung lagu apa ya belum kebayang gitu belum dapet nadanya aku dapet nadanya ini familiar loh Kak Ken ya temen-temen disini ada yang tau gak mungkin sama kayak aku nih tau tapi aku gak tau judulnya sih tapi nadanya familiar ada yang berani raise hand jawab dulu gimana temen-temen temen-temen dari instansi lain apakah mau ikut partisipasi juga nih wah udah ada yang jawab di kolom chat siapa tuh Ken ada Kak Bima Wicaksono katanya The Potters Keterlaluan Kak Bima boleh on camp dan on me mungkin biar kita harus sama kayak tadi kan harus validasi dulu iya bener harus kenalan dulu ya biar yang lain tau bener halo Kak Bima halo wah ini Ken udah ada Kak Bima mungkin kenalan dulu nih Kak iya kenalan perkenalkan sama sahib yang banyak suara muciantok dari undib oke oke lagi jawabannya apa Kak aku punya The Potters Keterlaluan judulnya oke kita cek ya Ken bener gak nih jawabannya bentar tapi kan aku gak tau nih Kak Nana mungkin tau gimana tuh Kak boleh gak janjiin dikit ya biar aku tau Kak aku gak tau nih soal lagunya kayak gimana gimana ya kamu bikin pusing kepala aku eh gimana sih kamu iya iya bener lama-lama kau terus sakiti aku kamu gak bergelimangan harta kamu bukan putri raja dan juga bukan Cinderella tapi mengapa kau buat aku gila waduh oh iya iya aku tau aku tau mantap banget nih Kak Bima nih sampai nyanyi loh betul tadi dong itu di kolom gokil gokil operator next slide nih biar bisa ketahuan bener gak jawaban dari Kak Bima kalau udah dinyanyiin harusnya bener sih aduh udah bener dong wah bener ternyata kongrets Kak Bima jawabannya bener terima kasih ya Kak Bima udah bahkan sampai mau nyanyiin keren banget Kak Bima nih terima kasih udah ngeramein Kak oke sama-sama biasanya partisipasi gini nih nak ntar IP-nya 4 amin kita lanjut ke next slide ada lagi gak ya kira-kira atau udah nih apakah masih ada apakah masih ada oh udah oh mau cek lagi gimana nih pilihannya happy glad cheerful sama-sama hal yang positif ya Kak positif banget pastinya harus dong kan kita udah tadi udah dapet materi udah sempet pusing-pusing mungkin sedikit pusing ya mudah-mudahan sih enggak tapi sekarang udah udah habis main game udah bahkan sampai dinyanyiin loh tadi harusnya kita happy ya kalau aku sih happy kalau aku disini dari happy glad glad sama cheerful ini aku happy kalau dari temen-temen gimana nih boleh-boleh ngetik boleh drop emote juga lagi-lagi yuk buka lagi kolom chatnya ramein lagi ini di kolom chat udah smile semua nih Kak udah smile terus mata lope-lope tuh waduh abis nge-game udah semangat lagi bener gak sih Kak harus dong harus semangat karena setelah ini kita masih ada satu materi lagi pastinya yang sangat sayang sih kalau misalnya harus dilewatkan ya kan bener-bener oke alhamdulillah ini mood temen-temen semua udah smile semua nih Kak kalau ini saatnya lanjut gak sih oke oke kita lanjut aja berarti ya oke setelah kita seru-seruan dengan game barusan tiba waktunya kita untuk masuk ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua yang akan dipandu oleh saudari Isdihar Zulfah Zahro atau yang biasa kita panggil KISD selaku moderator kedua pada kuliah umum hari ini oke sebelumnya kami akan membacakan CV dari moderator kita yang kedua ini teman-teman kepada operator bisa dibantu menampilkan CV dari KISD oke udah kelihatan di layar ya teman-teman CV dari KISD mungkin aku sendiri bantu bacain dulu ya jadi nama lengkap KISD sendiri adalah Isdihar Zulfah Zahro panggilannya KISD terus untuk works experience KISD ini merupakan tentor di smart course Soloraya terus untuk educational levelnya KISD ini merupakan mahasiswa angkatan 2021 fisika dari Universitas Diponegoro dulu juga di SMA Surakarta Public High School 5 untuk organizational experience ini KISD punya banyak organisasi ya ada P4L Desa Dibal terus juga ikut Pak Mudi Solo terus juga Komi Pak Undip BPH Fisika Undip 2021 dan sekarang jadi staff muda di KESMA Kesejahteraan mahasiswa di HMF Undip wah sangat produktif ya banyak banget ini apa organisasinya terus juga untuk skill achievement dan others experience ini KISD punya soft skill dan hard skill ya soft skillnya kayak problem solving critical thinking public speaking time management customer service skill terus untuk hard skill disini KISD bisa beberapa bahasa asing bahasa Inggris bahasa Arab dan juga bisa bahasa ibu sendiri yaitu bahasa Indonesia ya terus disini KISD juga punya pandai menggunakan Microsoft Office bisa membuat simple graphic design fotografi foto and video editing dan satu lagi creative writing untuk achievement itu KISD udah lulus certification dari Revu Data Analytics course ya teman-teman wah keren banget mungkin kita panggil kali ya KISD kan ya boleh-boleh banget kita panggil dulu nih KISD halo-halo KISD halo KISD udah dimit belum halo aku masuk kayak ini masuk suaranya mungkin KISD bisa on cam dulu nih Kak ini di aku udah on cam belum sih udah-udah udah muncul kok ada-ada oke oke-oke gimana nih Kak kabarnya aku Alhamdulillah baik dong kalau Kak Nana sendiri gimana nih sama Kak Kini aku Alhamdulillah baik ini gimana kan puji Tuhan baik masih semangat dari tadi pagi sampai sekarang masih seger nih bensinnya masih banyak di kece nih Kak ISD walaupun puasa tetap semangat kan ya harus dong Kak karena kan kita pagi ini pembicaranya keren-keren banget dong jadi harus tetap semangat oke mantep mungkin persiapan nih Kak persiapan untuk memoderatori materi kedua nih apa aja oke mungkin untuk persiapannya pastinya udah disiapin dari jauh-jauh hari ya terutama nyiapin mental sama semangatnya karena kan balik lagi kita lagi puasa-puasa gini tetap harus semangat dong oke wow keren-keren keren banget nih dari karis kita tadi ya Ken ya pastinya harus kalau memang kan kita milih moderator yang pasti udah berkualifikasi juga so pasti udah pasti harus siap dong buat nanti memoderatori pemateri selanjutnya terus untuk pemateri selanjutnya kan ada Prof Nur nih ya Kak ISD ya iya betul banget ada Prof Nur nah kalau dari Kak ISD sendiri udah sejauh mana nih kan ada nanti materi-materinya apakah Kak ISD udah memahami kayak oh nanti Prof Nur bakal bahas ini ini Kak ISD juga udah belajar dulu apa gimana tuh pastinya udah belajar dulu udah gak apa lagi kan ini materinya tentang fisika radiasi dan juga medis ya kebetulan aku sendiri juga interes di bidang fisika medis gitu jadinya aku udah dikit-dikit nyari materinya gitu berarti nanti Kak ISD ini maunya atau minatnya ke KS atau konsentrasi ke radiasi radiasi dan medis berarti ya iya betul banget nih Kak Kenny kalau Kak Kenny sendiri gimana nih Kak wah kebetulan kalau aku juga kalau aku juga kebetulannya pengennya nanti radiasi dan medis berarti harusnya nanti kita akan ketemu ya iya harusnya kita nanti bisa belajar bareng dong di Fismet ya gak sih asik karena gimana wah ini kebetulan yang entah kebetulan apa gimana kita tiga-tiganya pengen fisika radiasi nih oke kalau gitu nanti kita tiga-tiganya belajar bareng ya ketemu di sana boleh banget siap-siap siap dong oke ini dari aku udah semangat tadi peserta juga udah cheerful banget dan dari KSD seperti ini juga udah siap so tanpa perlu berlama-lama lagi karena memang udah semuanya udah siap banget pasti ya dan peserta juga pasti udah masih semangat banget dan udah gak sabar pastinya ya untuk menunggu pemateri selanjutnya untuk mendengarkan materi-materi selanjutnya kalau kita langsung kasih ke KSD aja gimana nih Kanana boleh dari aku boleh boleh oke so tanpa perlu berlama-lama lagi silahkan untuk KSD diambil alih acaranya waktu dan layar kami persilakan silahkan Kak oke terima kasih banyak kepada MC Kanana dan juga Kak Kenny atas waktu dan layar yang telah diberikan sebelumnya aku izin memperkenalkan kembali ya teman-teman aku Isyar Zulfazaro akrab di Sapa ISD aku mahasiswa fisika di Universitas Yiponegoro angkatan 2021 nah disini aku selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi materi kedua dari pembicara kita yang gak kalah keren nih dari pembicara pertama tadi yaitu Profesor Dr. Anders Muhammad Nur di IEA yang akan membawakan materi tentang mengenal ozonated nanobubbles dan potensi pengolahan air limbah rumah sakit selama wabah COVID-19 nah mungkin disini teman-teman udah gak asing ya dengan beliau karena kan beliau ini merupakan guru besar Universitas Yiponegoro di bidang plasma dan juga fisika radiasi nah untuk lebih mengenal beliau mungkin kita bisa lihat dulu ya CV atau biodata dari ProfNOR untuk operator dimohon untuk menampilkan CV dari ProfNOR oke baik ini udah terlihat ya teman-teman CV dari beliau jadi Profesor Nur ini dilahirkan di Kabupaten Batubara Sumatera Utara pada 26 November 1957 nah beliau ini lulus sebagai Sarjana Fisika pada tahun 1988 dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta lalu beliau ini melanjutkan pendidikannya di Perancis untuk program doktor dan juga master nah pada tahun 2011 hingga tahun 2015 beliau ini diamanahi menjadi dekan di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro nah Prof Nur ini juga memiliki segudang prestasi ya teman-teman bisa kita lihat CV-nya beliau kalau beliau ini pernah menjadi dosen berprestasi nasional ketiga pada tahun 2006 beliau juga telah mempublikasikan 77 paper terindeks Kopus dan masih banyak lagi prestasi yang pernah diraih oleh beliau contohnya seperti ini beliau mendapatkan anugerah Adi Brata serta mendapatkan ICME Award juga wah keren banget ya pembicara kita pada pagi hari ini nah mungkin untuk Prof Nur apakah sudah ada di dalam Meet Prof? oke mungkin karena dari Prof Nurnya sendiri belum on board nah mungkin kita bisa tanya-tanya nih sama teman-teman di sini mungkin ada yang mau ngobrol nggak nih sama aku buat yang mau ngobrol sama aku boleh dong raise hand dulu oke ayo mana nih yang mau ngobrol sama aku nih atau mungkin kalau nggak ada yang mau raise hand aku tunjuk aja kali ya mungkin ada oh ini ada yang raise hand nih ada dari Kak Rio dari UNES boleh nih Kak perkenalan diri terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan saya Ria Agustian saya dari UNES saya jurusan fisika oke gimana nih Kak Rio kabarnya Kak Alhamdulillah Alhamdulillah sehat oke Alhamdulillah ya karena untuk Kak Rio sendiri nih kesibukannya sekarang apa Kak kalau kesibukan tidak ada sih paling cuma duduk-duduk karena juga kan mau lebaran jadi sebisa mungkin tidak ada kesibukan oke gitu ya Kak jadi kalau boleh tahu Kak Rio sendiri nih semester berapa nih Kak kalau saya baru semester 4 oh baru semester 4 oke oke mungkin makasih banyak buat Kak Rio atau udah mau ngobrol-ngobrol sama aku mungkin buat temen-temen yang mau ngobrol sama aku lagi boleh nih resen dulu ada nge nih oke ini ada Kak Adam Gilbert ya ini boleh dong Kak on mic dulu Kak Adam izin masuk apakah saya terdengar terdengar Kak Adam wah gimana nih Kak kabarnya Kak Adam Alhamdulillah Mbak ID SD oke Alhamdulillah baik juga Kak kalau Kak Adam sendiri dari mana nih Kak saya dari Karawang oh ini ya instasinya saya dari Undir oh dari Undir oke kalau Kak Adam sendiri ini kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini sama menikmati liburan mungkin ya mau lebaran oke jadi ini udah banyak yang gak terlalu sibuk juga ya teman-teman karena kan mau lebaran nah buat Kak Adam sendiri ini aku mau tanya Kak Adam tau info kuliah umum ini dari mana nih Kak ya pastinya dari HMF dong pastinya dari HMF dan dari IG-nya HMF juga kan bisa tau oke oke kece banget nih nah buat Kak Adam sendiri nih kira-kira tau gak sih Kak apa tema yang bakal dibahas sama Prof Nur pada pagi hari ini kira-kira udah tau belum nih gimana nih Kak Adam nih mengenal orientet nanobubbles dan potensial pengolahan air limbah rumah sakit selama wabah COVID-19 oke bener banget Nika jadi tema yang akan dibahas pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Prof Nur yaitu mengenal ozonated nanobubbles dan juga pengolahan air limbah rumah sakit selama wabah COVID-19 wah keren banget ya teman-teman oke makasih ya untuk Kak Adam karena udah mau ngobrol sama aku mungkin ada lagi nih sambil nunggu Prof Nurnya hadir di Meet bisa Raisen ya teman-teman kita ngobrol-ngobrol dulu nih sambil nunggu Prof Nur oke ini ada Kak Ahmad Afwan Rahman nih boleh on dulu nih Kak halo Halo Kak Halo Kak Isdi halo gimana nih Kak kabarnya Kak Ahmad Afwan Alhamdulillah baik Kak Alhamdulillah ini tadi Kak Ahmad Afwan yang jawab di quiz tadi ya Kak keren banget nih itu kayaknya orang lain deh Kak oh orang lain oke aku sebelumnya mau tanya Kak Ahmad Afwan ini tahu info kulum dari mana nih kalau saya tahunya dari teman-teman saya saya dibaksain jurin yaudah ikut aja berarti oh gitu teman-temannya siapa nih Kak keren banget di ngajakin temannya join ya jadi buat teman-teman boleh banget di ngajakin sedikit kendala aku aku ulangin pertanyaannya ya Kak jadi untuk Kak Ahmad Afwan sendiri kesibukannya apa nih untuk akhir-akhir ini disini jawab ya Kak untuk akhir-akhir ini kesibukan saya itu kira-kira berpuasa Kak oke sama ya Kak berarti oke kalau gitu Kak Ahmad Afwan ini tahu tahu gak sih Kak kalau tema yang mau dibahas sama Prof Nur pagi hari ini itu apa saya cukup tahu Kak tapi kayaknya saya mulai penasaran deh sama materi yang kedua kali ini oke mungkin aku izin ngingetin lagi kalau materinya yaitu tentang mengenal ozonated nanobubbles dan juga pengelahan limbah rumah sakit di saat wabah COVID-19 gitu nah mungkin itu sih Kak materinya gimana nih Kak tadi kan udah dengerin di materi pertama gimana nih feedbacknya apakah seru atau gimana nih Kak Afwan keren sih Kak tadi materi pertamanya karena materi pertama kan tadi kita bahas apa material elektronik yang bahkan tadi itu sebelumnya juga bapaknya juga menjelaskan tentang apa tentang bias reverse dan forward yang sebelumnya juga dibahas juga di apa di mata kuliah saya nah terus kebetulan materi yang kedua itu cukup menarik karena akan membahas apa membahas apa bidang radiasi kan Kak jadi kayaknya bakal seru nih materi yang kedua oke oke sepertinya ada kendala dari Kak Isdi aku izin masuk ya oke thank you banget Kak Afwan udah mau partisipasi untuk ngobrol-ngobrol dikit semoga enjoy untuk materi selanjutnya ya Kak Afwan baik Kak terima kasih kembali Kak Kenny oke mungkin aku mau ajak ngobrol satu orang lagi kali ya karena memang masih ada persiapan yang perlu dilakukan dan ada kendala sedikit dari kakak moderator kita satu lagi mungkin ada yang mau rise in let's go ada Kak Irunida oke gimana nih Mbak Kak Irunida halo selamat pagi eh selamat siang ya sudah maaf ya selamat siang Kak Kenny selamat siang maaf ya saya semangat pagi terus ya dong walaupun pasnya gini siang-siang udah lapar tetap tapi tetap harus semangat ya Kak wah bener banget mantap memang ini Kak Nida aduh gimana Kak Nida kabarnya Alhamdulillah baik walaupun ya siang-siang ini udah mulai lapar sih Kak Nida dari instansi mana Kak dari Undip tentunya dong dari Undip fisika juga ya iya dong oke gimana Kak Nida untuk yang tadi materi pertamanya menurut Kak Nida gimana tuh yang tadi sama Prof Mikra ya kalau materinya buat aku sendiri sih udah bikin apa ya kotaknya rada-rada ngebul gitu tapi karena penyampaiannya itu seru banget jadi gak ngantuk terus ya seneng aja ngikutinya oke untuk materi kedua tapi udah siap siap tapi jujur masih belum ada gambaran Kak boleh gak Kak minta gambarannya dikit gitu tentang materi yang kedua ini oke untuk materi yang kedua ini mungkin kan kita ada di tema materinya itu bahas tentang Covid ya untuk Kanida sendiri aku mau tau dulu nih Kanida nantinya mau ngambil KS apa kira-kira karena dari dulu emang interes ke plasma gitu ya juga ikut organisasi nuklir dan sebagainya kayaknya sih mau masuk ke fisika radiasi doain aja ya Kan kita kayaknya bareng tadi ya oke ya harusnya bareng nanti bareng sama KISD sama Kanana juga kita nanti bareng-bareng masuk ke fisika radiasi dan medis ya itu tadi tujuan kunanya sebenarnya karena memang dari Covid kan ada Covid Covid itu tentang salah satu penyakit dan ada kaitannya dengan medis so secara umum nantinya juga akan ada kaitannya dengan peminatannya Kakani so jangan 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 dilewatkan disimak terus ya Kanida ya oke siap dong oke thank you banget nih Kanida mungkin aku mau balikin lagi nih ke KISD sepertinya sudah kembali terhubung apakah KISD sudah kembali terhubung kalau izin masuk apa suara aku kedengarannya oke sudah terdengar KISD aku balikin lagi ke KISD ya oke makasih Kenny udah bantu backup mohon maaf ya teman-teman tadi aku ada sedikit kendala gitu jadi di backup dulu sama Kenny nah gimana nih tadi teman-teman kesan-pesannya dari materi pertama yang pastinya seru banget ya nah teman-teman kayaknya kita udah gak sabar ya mau dengerin materi yang kedua dari Prof. Nur tentang ozonated nanobubbles dan juga pengolahan air limbah rumah sakit di wabah COVID-19 gitu ya karena kan pasti kita udah ngelewatin pandemi ini kurang lebih hampir 3 tahun mungkin udah 2 tahun lebih ya jadi pastinya banyak banget timbah dari rumah sakit yang harus diolah dengan baik supaya gak mencemari lingkungan gitu oke mungkin untuk Prof. Nur apakah sudah hadir dalam mikrofon baik kepada teman-teman mohon untuk ditunggu sebentar ya untuk Prof. Nur masih berusaha untuk join ke dalam room itu oke mungkin aku izin masuk sebentar ya BKSD ya sambil menunggu Prof. Nur buat teman-teman yang belum melakukan presensi atau mungkin baru masuk ya kan telat gitu kan masih ada kesempatan untuk melakukan presensi pada link kolom chat di kolom chat nanti akan ada link untuk melakukan presensinya oke buat teman-teman yang belum absen jangan lupa untuk absen dulu ya kita sambil nunggu Prof. Nur nah mungkin sambil nunggu Prof. Nur join aku mau tanya-tanya nih sama Kenny mau ngobrol-ngobrol dulu nih jadi Kenny udah udah tau belum sih kayak tentang materi yang mau disampaikan gitu tentang penggunaan nano bubbles dan juga gimana secara mengatasi limbah rumah sakit gitu mungkin udah belajar dikit gitu ya karena kan mau masuk KS Wismet nih iya bener banget kalau misalnya untuk nano bubbles sendiri sih aku masih belum terlalu tau ya tapi kalau misalnya untuk pengolahan limbahnya yang aku tau itu menjadi hal yang krusial dan penting pastinya karena COVID-19 ini kan merupakan virus ya COVID itu kan coronavirus disease dimana ya dari namanya udah jelas gitu kalau misalnya ini merupakan sebuah virus jadi memang pengolahan limbah virus itu harus bener berhati-hati dan diperhatikan banget daripada nantinya malah makin menyebar kemana-mana mungkin dengan adanya teknologi baru ini yang bernama nano bubbles nantinya akan bisa mengolah limbah dari COVID ini menjadi lebih baik lebih aman untuk lingkungan dan untuk daerah-daerah pembuangan limbahnya itu nanti juga pastinya kalau bayanganku kayaknya gitu ya tapi aku belum-belum terlalu tahu banget oke nah bener banget Nikten jadi untuk pengolahan limbah sendiri pastinya gak boleh sembarangan apalagi limbah dari virus itu kan pasti berbahaya jadi harus diolah dengan baik nah mungkin karena dari teman-teman juga udah gak sabar gitu ya buat nyimak materi dari Prof Nur dan Prof Nur nya juga sudah ada dalam meet mungkin bisa kita mulai aja ya ini selamat pagi Prof Nur apakah sudah on board Prof ya sepertinya ada sedikit kendala lagi ya dengan Prof Nur nya oke gak apa-apa kita ditunggu dulu aja untuk Prof Nur nya memang terkadang kita acara online susah ya tapi kita mau acara offline juga seperti yang aku bilang tadi kita masih dalam situasi pandemi masih belum turun tapi gimana kaisdi dulu-dulu pernah gak bawain acara-acara offline gitu kalau dari aku sendiri sih kalau jadi moderator atau MC di offline sih belum pernah ya tapi kalau untuk MC atau moderator di acara offline sih udah beberapa kali ya jadi ini bukan yang pertama kali gitu berarti sebelum-sebelumnya memang udah ada pengalaman juga tapi emang seru ya kak jadi moderator gini kalau KSD kan moderator kalau aku MC gitu tapi emang seru banget ya bener banget seru banget jadi kita bisa interaksi langsung sama teman-teman peserta bisa ngobrol-ngobrol langsung juga sama speakernya kayak gitu kan so iya bener banget sih aku ngerasa juga emang kayak gitu asik banget teman-teman juga dari organisasinya masing-masing belajar public speaking mungkin ke depannya untuk menjadi MC untuk menjadi moderator juga seperti KSD yang keren banget nih Kak Rizky juga tadi keren banget loh ngemoderator ini bener bener setuju banget keren-keren semua pokoknya panitia oke itu untuk soal moderator dan MC dan teman-teman mungkin juga bisa nantinya belajar supaya bisa menjadi yang tadi aku bilang supaya bisa menjadi MC dan moderator juga kalau misalnya Kak SD sendiri belajarnya itu dari mana kak apakah belajar pribadi aja atau emang ada tutornya atau gimana tuh kak kalau dari aku sendiri aku izin jawab ya kaki ini kalau dari aku pribadi aku belajar sendiri mungkin kan kita juga bisa manfaatkan sosial media kan pasti banyak yang share tips jadi MC dan juga moderator ada juga kita bisa belajar dari Instagram atau mungkin TikTok Youtube juga bisa tinggal gimana kita manfaatin teknologi yang ada aja untuk kita belajar gitu oke sepertinya boleh dicek lagi KSD untuk Prof Nur ya oke baik karena ini Prof Nur nya sudah ada dalam meet dan teman-teman pastinya juga udah gak sabar ya buat dengerin materi dari Prof Nur mungkin Prof Nur dapat on meet terlebih dahulu selamat pagi Prof Nur selamat pagi assalamualaikum Waalaikumsalam bagaimana nih Prof kabarnya untuk pagi hari ini Alhamdulillah cerah tetapi ini muter-muter deh agak lama juga sesak iya Prof iya Prof gak apa-apa oke mungkin karena disini untuk menyingkat waktu juga karena teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan juga belajar materi yang akan dibawakan oleh Prof Nur waktu dan layar saya serahkan kepada Prof Nur silahkan Prof Baik saya tutup kamera aja kalau dibuka nanti sinyal kita disini lagi gak baik baik teman-teman sekalian Bapak Ibu dosen Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah pada pagi ini kita akan artinya berbincang-bincang dengan topik yang diberikan ke saya potensi dari nanomikrobubble ozon untuk mengelola ya mendegradasi limbah rumah sakit limbah rumah sakit kalau limbah kami memilih limbah cair yang akan kita degradasi dengan nanomikro bubble ozon baik saya share aja langsung biar lebih mudah lebih mudah baik ya sebentar oke sorry masuk lagi oke ini dia ini dia baik oke udah kelihatan gak ini ya sudah terlihat baik oke jadi saya akan mulai dari depan oke baik untuk di kuliah umum himpunan maestro fisika undip 23 April 2022 mengenal ozon internal bubble untuk dan potensi pengolahan air limbah ya air limbah rumah sakit baik ya saya langsung aja ini jadi 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 pengenalan teknologi plasma sedikit saya berikan pada teman-teman kemudian langsung ganti gelombong mikronano untuk degradasi membaca rumah sakit oke nah baik jadi mungkin sudah ada yang ambil fisika plasma atau ada juga yang belum barangkali yang sudah mengambil fisika plasma bahwa kita tahu bahwa plasma itu adalah materi keempat setelah solid liquid dan gas muncul plasma salah satunya adalah kanal petir ini ini adalah plasma kemudian buku ini bisa kalian download ini sangat sederhana buku ini hanya pengantar jadi untuk S1 aja mungkin setengah semester sudah selesai jadi kami jadi kami lagi mengembangkan yang lebih advance lagi kemudian ada juga buku bagaimana kita membawa teknologi plasma itu sampai komersial sampai komersial nah jadi plasma yang kita kenal itu ada cold plasma plasma dingin plasma dingin ini sudah banyak kita terapkan ada plasma thermal seperti kanal petir itu plasma thermal welding solder plasma itu juga bukan solder gas plasma itu plasma thermal kemudian ada tokamak plasma itu plasma panas membuat plasma berhasil tapi untuk glirnya belum berhasil baik nah kemudian pada saya pulang ke undib itu tahun 98 ya awal 98 kemudian Mei 98 itu terjadi pergolakan teman-teman yang memulai memulai dari sangat-sangat sederhana teknologi plasma yang ada di undib kemudian pada tahun 2005 karena ada penelitian ada patent sudah macam-macam kemudian kita dirikalah pusat penelitian plasma Center for Plasma Research jadi sudah ya hampir hampir tahun 2005 ya hampir 20 tahun ya hampir 20 tahun jadi cukup adalah hasil dengan kerjasama dengan beberapa teman jadi teman-teman sekalian ini mungkin sedikit apa ya jadi bagian ini ini adalah bagian reaktor di mana plasma itu kita bangkitkan kemudian yang menarik untuk plasma dingin itu ada hasilnya ada produk dari reaktor plasma tadi reaktor macam-macam ada corona reaktor ada dielectric barrier ada double dielectric barrier ada jet plasma kemudian ada RF plasma nah kemudian ada produk yang dihasilkan ada produk yang dihasilkan nah produk itu yang menarik bagi bagi para ilmuwan adalah adanya reaktif oxygen species dan reaktif nitrogen species nah itu yang menarik nah untuk apa radikal-radikal itu bisa kita gunakan untuk terapi misalkan bisa juga digunakan untuk mengolah limbah tadi nah ini kegunaannya prosesnya aplikasinya apa nah purifikasi berarti kan membersihkan dari polutan misalkan ada asap yang hitam itu masuk ke zona plasma itu pasti cracking jadi bersih ya dan seterusnya dan seterusnya kemudian industri yang yang bisa masuk dari teknologi plasma ini banyak sekali ada elektronik industri mechanical engineering optical industry physical construction textile ya sudah juga printing energy technology dan plasma medicine nah kemudian kalau kalian tanya apa yang Pak Nur dan kawan-kawan sudah lakukan bersama mahasiswa juga ada plasma medicine sudah nanti ya kan karena teman-teman maunya ke limbah rumah sakit yang menarik juga plasma medicine ya sudah sangat saya kerjasama dengan kawan-kawan di kedokteran itu bisa ada puluhan sudah yang kita luluskan dari dari biomedis ya teksil kerjasama dengan Bandung kemudian kemudian hortikultura ya kita sendiri mengembangkannya kerjasama dengan berbagai instansi jadi baik saya terus saja ya nah silakan apa yang dihasilkan non-thermal tadi itu adalah RON ROS dan reaktif nitrogen RNS dan ini salah-salahan RNS reaktif nitrogen species dan ROS reaktif oxygen species ya ini plasma di udara jadi elektroenergetik kita tumbukkan ke udara maka kita bisa menghasilkan ini menghasilkan ini ya jadi ini kita tembak ke sana dia akan menghasilkannya ada ostar ada ozon dan seterusnya menghasilkan ini semua jadi nitrogen reaktif nitrogen species dan reaktif oksigen species untuk apa itu nah radikal-radikal ini itu tadi untuk pemobatan untuk merontokkan limbah untuk macam-macamnya untuk penetrasi ke menghilangkan pesticida dari sayuran kemudian memperkuat ada oksidatif oksidatif stress itu bisa membuat sayur lebih segar wajah juga bisa lebih segar jadi bisa jadi teman-teman yang ingin tertarik pada ozon medis untuk kecantikan ini juga berpeluang baik nah bagaimana membuatnya tadi salah satu contohnya adalah reaktor ini ini adalah dielektrik bari kalau kalau mengembangkan teknologi itu sama saja dengan kalau kalian tidak bisa buat onde-onde begitu ya cara membuatnya seperti apa dan harus sampai ke situ jadi generator ozon di tempat kita kita buat makanan gitu lah jadi sudah terampil apa yang kurang ditambahkan ada yang lebih dikurangi dan kita tumbuhkan optimasi ada yang lebih sederhana misalkan tadi kita mau meimplantkan ion nitrogen ke ketumbuhan misalkan taruh aja biji di sini maka ion nitrogen itu bisa masuk ke biji tersebut biji itu bisa lebih cepat tumbuhnya nah ini sederhana ada elektroda ini juga digunakan oleh Pak Zengel untuk implant ion nitrogen pada tisu pada kain tekstil nah ini rumus Robinson hanya berlaku untuk corona corona discharge nah kami mengembangkan teknologi corona discharge ini untuk membangkitkan plasma dingin pada zeta grain zeta grain itu sudah komersial bisa membunuh virus COVID-19 yang sudah dicoba juga oke apakah ini saya beruntung kami mendapatkan hasilnya cukup banyak kemudian kami coba memodifikasi rumus Robinson itu jadilah rumus Robinson itu semacam ini tidak hanya berlaku pada pada corona tadi tapi juga berlaku pada dbd dbd dan ddbd jadi bisa bisa kita gunakan perumusan itu untuk reaktor yang dimana kami bisa membuat ozon disitu nah apa hasilnya apa hasilnya nah ini terkait dengan ozon tadi ya apa hasilnya jadi disini tidak ada surface disini ada kita masukkan surface nya sudah luas reaktor selimut reaktor itu kemudian disini tidak ada et nah disini ada et jadi et itu adalah epsilon t itu adalah konstan berlapis-lapis itu bisa kita masukkan dan rumus ini sangat akurat masuk juga ya nah kemudian sekarang saya coba untuk menjabarkan koefisien di depannya itu koefisien di depannya ini harus kita jabarkan lagi mungkin ada koreksi mungkin ada apa ya jadi pekerjaan fundamental lagi kami kerjakan tapi ini masih oke baik nah ini saya ini tadi rumus Robinson yang sudah kita modifikasi masih oke dia masuk untuk apa ini saya lompati aja hasilnya lebih cepat ya nah ini juga untuk apa yang kita peroleh yang kita peroleh adalah lebih tinggi ya misalkan disini daya 1,4 kilowatt disini hanya 0,21 kilowatt nah kapasitas yang kita peroleh disini hanya 20 gram per miligram per per jam ya nah disini 190 miligram per jam jadi sudah melompat powernya lebih kecil kapasitasnya lebih besar ini ini pasti lebih kecil ya ya oke jadi efisensi ya efisensi oke disini kapasitas 48 gram per jam 1,4 disini kapasitas 70 hanya 0,24 kilowatt jadi kita bisa menaikkan 40 kali lipat efisensinya jadi di motor yang energinya sangat hemat jadi 180 watt itu kami bisa menghasilkan 100 gram per jam dan itu digunakan di di pertanian-pertanian ya oke baik ini ini akan saya tekankan pada adik-adik sekalian ya jadi teknologi advanced teknologi itu kelihatannya sederhana tapi sesungguhnya adalah ada prinsip-prinsip quantum mechanic yang kita gunakan misalkan ini adalah energi vibrational dari nitrogen nah jadi nitrogen itu mengalami disosiasi pada 10 electron volt ya ini sangat molekular banget ya jadi kalian kalau belajar spektroskopi molekular kalian akan mendapatkan SPDF-nya sudah bentuk molekular sangat molekular spektroskopi yang harus digunakan dan resolusinya harus tinggi apakah undip punya resolusi tinggi belum yang punya LIPI ini saya coba keras sama dengan LIPI supaya kita bisa main-main dengan emission spektroskopi ini N2 itu terbelah pada 10 electron volt disini O2 terbelah dia pada 5,2 electron volt berarti saya membutuhkan energi untuk memisahkan O2 menjadi O dan O itu hanya 0,52 electron volt nah kalau begitu saya lebih berikan energi lebih kecil saya panen O star yang bisa bergabung dengan O2 menjadi ozon oke kalau begitu kita ambil sumbernya dari udara saja tidak perlu botol oksigen kita bisa mendapatkan ozon oke jadi kalau di Indonesia insyaallah teknologi plasma ini undip lebih terdepan undip yang terdepan insyaallah jadi saya juga kemarin kedatangan pembimbingan Pak Rob Neson dari UI dimintanya saya mengunci disertasinya kemudian juga ada dari IPB yang lagi melakukan S3 di tempat kami insyaallah kita akan berkembang lagi karena ada mitra industri juga nah kemudian tadi kita bisa buat generator ozon yang lebih hemat energi nah bagaimana mendegradasi limbah cair rumah sakit apa saja limbah cair rumah sakit itu dalam keadaan pandemi maupun tidak selalu ada ada mikroorganisme yang tidak boleh masuk ke perairan dan ada bekas obat yang tidak boleh masuk ke perairan bekas obat yang paling ditakut itu adalah sikrofiksasin namanya itu adalah antibiotik itu bisa mematikan makhluk-makhluk yang berada di perairan ini mungkin harus di treatment dulu nah inilah ide kita menggunakan gelombong mikronano ozon ini untuk menegredasi limbah cair nah adakah program yang Bapak kerjakan sekarang ada saya ada mahasiswa kakak kelas kalian namanya Sarah Sarah Budi Barindra jadi juga sebagian nanti hasil yang saya presentasikan ini ada hasil dari Sarah dan Farida Farida itu mahasiswa S2 sudah lulus ya mahasiswa S2 di tempat kami dia sudah lulus kalau Sarah PMDSU dia dapat beasiswa sambil meneliti ya insya Allah dia sudah ada satu paper sudah Kiwan kemudian ada yang akan satu terbit lagi dan kita kerjasama dengan Brunei Darussalam di Departemen Kimianya dan Mikrobiologi dari Taiwan jadi jadi ada Pitra sudah yang mengupas mengupas hasil-hasil yang kita peroleh bersama Oh Mike mana tadi sebentar kok larinya ke sana Oh ini sorry maaf ini dia Ya ini obat itu perjalanannya seperti apa sih ya setelah dimasuk pabrik kalau dia masuk ke perairan juga kalau tidak sempurna betul dia akan berbahaya juga dia ada air yang 80% makropolutan itu ada 15% dari timbah rumah sakit itu ada mikropolutan dan juga ada bakteri dan sebagian nah itu yang bahayanya seperti apa bahayanya adalah ya tadi sudah saya sebutkan kalau kita langsung buang ke ke perairan pasti ikan-ikan ini kena bekas antibiotik ya jadi dengan demikian dia rusak dia akan akan mati ya nah suatu waktu di pantai utara Jakarta itu kan protes ya limbah antibiotik itu masuk ke perairan nah itu dari pabrik farmasi ya nah ternyata di rumah sakit juga cukup cukup banyak ya nah ini saya pikir tak perlu saya bahas secara apa sipro sipro fluxasin ini adalah salah satu limbah yang kita coba treatment nah ini tadi perjalanannya ya nah ini kalau kita berharap bahwa yang sudah masuk ke tidak bagus belum apa maka kita akan manusia akan terkontaminasi juga dari ikan-ikan dari hewan-hewan yang ada di sana nah saya dengan teman dari Universitas Muhammadiyah Malang pernah seminar bersama begitu jadi narasumber bersama tentang pesticida ternyata di di susunya sapi itu ada pesticida masya Allah ya jadi memakan limba rumah sakit tidak kita tangan dengan bagus maka ikan pun akan memakan itu ya saya lanjut saja nah apa solusinya apa solusinya jadi limba tadi solusinya kita buat ozon nanobubble ozon mikrobubble nano sekalipun belum sebagian yang nano ya mungkin 10% 90% itu masih mikrobubble jadi kenapa harus nanobubble atau mikrobubble ya ini mungkin bisa terlihat ya jadi kalau dia makrobubble makrobubble dia langsung jadi gelombong itu pecahnya di luar jadi ozon itu pecah di luar tidak ada artinya tidak ada artinya ya pecah nah maka kita buat semakin halus mungkin diameternya sehingga dia pecah di dalam air di dalam liquid tadi kalau dipecah di dalam liquid maka ozonnya akan terlempar ke keluar dari itu dan menjadilah ferrokside menjadi hidroksir dan seterusnya dan dia meng-cracking limba yang berada di dalam liquid tadi jadi untuk jadi untuk apa nanobubble tadi itu kita bisa untuk water treatment bisa untuk remediasi dari lingkungan bisa untuk hidroponik juga bisa ini kalau bubble-nya oksigen yang kita buat ya kemudian untuk industri untuk cooling tower sterilisasi dan seterusnya ya jadi saya pikir satu topik yang menarik untuk para fisikawan adalah mikro dan nanobubble kalau diimbangkan oksigen seperti apa diimbangkan ozon seperti apa kalau dimasukkan hanya udara seperti apa dia juga bisa mempercepat kapal jadi kapal itu kalau sebagian perutnya terikasi mikro bubble aja dia pasti terangkat terangkat dan dia bisa lebih cepat ya ya nanti mungkin ada pertanyaan dari kalian ya ini ini perlu ya perlu sederhana simple membuatnya dan kajiannya bisa jauh lebih menarik karena apa namanya prinsip-prinsip yang digunakan itu sangat menarik jadi pertanyaannya ya jangan buang kesempatan ini mikro bubble aja kita ambil ya kalau saya masukkan ke dalam air misalkan masukkan ke water misalkan dia akan menghasilkan banyak hal ada hidroksir kemudian ada bilhab astar juga ada proses-proses ini yang terjadi ada nah ini ini digunakan kami menggunakannya apa yang disebut secara internasional itu oxygen oxidative advanced process oxidative 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 jadi radikal jadi tempat labnya Pak Nur itu menghasilkan radikal radikal oksigennya misalkan ozon semacam ini akan lahir di oksigen star ini beraksi dengan H2O menjadi 2 hidroksil nah ini juga sangat reaktif sangat reaktif ada ferrokside juga sangat reaktif dan dia bisa meruntukkan itulah prinsipnya tadi ya limbah cair itu kalau ada ozon dan dia bersentuhan di dalam water di dalam air maka apa yang terjadi akan muncul ferroksida akan muncul limbah-limbah yang ada di situ oke oke dan sekarang kita ini penelitian ini mengenai laju degradasi ciproproksasin nah ini ada dua tesis yang saya bicarakan yang satu menggabungkan dengan UV yang cenderung jauh ke bidang kedokteran jadi jauh ke biop disarahnya kemudian satu ke fisika baik saya teruskan aja nah yang kita variasi fisika banget jadi ada tegangan ada arus ada jenis input gas input elektroda bla 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 ini sangat fisika nah kemudian kita mendapat bubble mendapat bubble nah kemudian nah kemudian kita coba dissolve ozone ke dalam air nah kemudian kita larutkan ciproproksasin ke dalam air kemudian kita treatment dengan dengan ozone dalam bubbling tadi ya nanobubble mikrobubble nanobubble tadi nah apa hasilnya itu yang kita kita coba lihat ya teman-teman sekali ya ini satu prinsip kami hampir tidak bisa menyelesaikan zaman COVID kemarin pada tahun 2020 dan 2021 karena kita membutuhkan HPLC awalnya HPLC nah kemudian cari sana sini udah harganya mahal kemudian juga tidak buka gitu ya tidak ada yang berani akhirnya tertunda jadi cari apa yang bisa ternyata dengan UPV juga bisa tapi Alhamdulillah kurpa standarnya keluar Alhamdulillah bisa terselesaikan dan ini juga insyaallah akan terpublikasi di IKI 1 ya dengan dengan berbagai pendekatan yang holistik baik jadi hipotesanya apa teknologi mikrono gelombong bubble itu dapat mendekerasi antibiotik kita fokus di antibiotik kemudian juga bisa mendeaktifasikan E.coli jadi mikroorganismenya dua chemical dan biologi jadi teman-teman sekalian plasma itu sangat banyak berinteraksi dengan bidang lain dengan demikian harus bisa membuka diri bekerjasama dengan bidang lain nah ini juga cukup menarik cukup menarik jadi masuk ke pertanian bisa nah ini yang kita buat jadi nah untuk kita tidak menggunakan udara kita menggunakan oksigen dulu tetapi sebenarnya udara lebih lebih mudah kemudian ini sini generator nano bubble-nya ini misalkan ozone mikronano macam ini kemudian disini ada debit yang kita masukkan 50 liter per minute kemudian ada gas yang kita masukkan diinjeksikan maka akan keluar bawah jadi kita putar bomba itu tarik kirim lagi tarik kirim lagi dimasukkan gas gasnya ozone oke nah ini skemanya bisa tidak perlu saya bahas lebih lanjut skemanya jadi yang hitam hitam itu adalah sikronnya kemudian yang putih itu adalah kelembung ozone ozone bercampur udara nah ini hasilnya ini coba lihat dissolve ozone di dalam water itu adalah ozone konvensional bukan mikro nah ini misalkan 0,4 ppm nah sedangkan dengan mikro bubble kita bisa sampai 0,7 ya 0,7 oke dan kemudian dengan flow yang berbeda nah ini kemampuan dia mendegradasi menurunkan ya yang blue yang apa yang biru biru muda biru langit ya nah itu OJ OJM ozone gelembung mikro ya ini itu sampai 80% nah kemudian UP rendah sekali kemudian yang kotak konvensional yang ini kemudian UP dan dan apa UP dan OJM di bawah OJM ya jadi mikro bubble kemampuan mendegradasi antibiotik selama 450 menit itu sampai 80% nah kemudian nah ini perbandingan efek dosis terhadap performa degradasi OJM itu coba lihat dalam waktu sekitar itu sudah turun sekali ya nah kemudian untuk OC konvensional ini masih 60% ya nah ini ini yang gabungan antara UP dan UJM nah kita berharap UP dan UJM itu bisa lebih bagus ternyata tidak saya lebih senang kalau hasilnya semacam ini maka kita akan lebih mudah tidak perlu menyediakan UP ini mudah kita kontrol kalau ada UP-nya agak repot nah ini adalah kurpakalibrasi ini yang menggunakan UV-Vis kita menggunakan nah kita dapatkan kurpakalibrasi ya mungkin teman-teman ada yang belum paham nanti boleh tidak harus paham jadi artinya begini saya mempunyai persamaan ini kalau saya masukkan ketinggian spektrumnya berapa maka kalau saya masukkan ke sana absorpsinya berapa saya masukkan ke sana maka saya bisa mendapatkan konsentrasi ya saya mendapatkan konsentrasi misalkan absorpsinya 0,4 saya masukkan ke sini ke merah misalkan maka konsentrasinya 10 ya semacam itu itu mudah nah adakah peralatan ini di tempat kita ini sudah ada tempat kami sudah ada ya nah kemudian konsentrasi ozon terlarut juga ini sudah kita siapkan tadi mana tadi yang yang biru itu adalah ozonasi dipusi konvensional nah kemudian yang dissolved ozone ya konvensional mikronanobubble ini dia ya sama dengan tadi ya ini mikronanobubble yang ini ya nah kemudian yang ini adalah ozon dipusi biasa ini saya pikir pH tidak terlalu banyak berpengaruh ini saya lewat saja tidak terlalu banyak berpengaruh nah ini menarik sorry sorry berupa degradasi tadi yang jadi selalu lebih tinggi ozon biasa ya berdegradasi apa namanya itu sikrofixinnya nah ini tetap pada mikro sikrofixinnya proxasinnya nah ini adalah gelombang ini ozon nanomikro bubble nah ini adalah oh ya ini adalah degradasi ya oke jadi ya efekasi efekasi degradasinya ya nah yang disini adalah ozon dipusi disini adalah ozon nanomikro selalu lebih bagus dibandingkan yang dipusi ini tentang mikroorganismenya yang dihitung koloninya ya adakah peralatan ini di tempat panur ada ya kita punya lab ya standarnya mungkin level 1 ya untuk mikroorganisme biasa saja ya ya itu dulu kami gunakan untuk meneliti bakteri-bakteri yang ada di apa di sayur ya ini apa yang menarik ini E.coli misalkan ini E.coli pre-perlakuan ini E.coli ozon difusi dan apa ini ada E.colinya nah kemudian setelah post-perlakuan yang mikronanobobble sudah tidak ada lagi ya nah sebelumnya ada mikronanobobble setelah perlakuan juga tidak ada nah kenapa Anda tanya kenapa sih dengan ozon konvensional itu masih semakin tinggi karena ini variasi dengan waktu dia akan tumbuh E.coli itu akan tumbuh nah ternyata yang paling apa itu kalau dia tidak terbunuh dia pasti tumbuh oke nah ini juga untuk S. auras ini mikropos turun dia pos juga turun yang ini pos perlakuan untuk mikroorganismenya nah ini sebelum perlakuan ini setelah perlakuan tapi yang ini jauh lebih kecil untuk mikronanobobble oke ini sama sama ya untuk pre-perlakuan untuk E.coli nah bisakah kita cari E.coli iya bisa sekali bisa sekali nah ini ini proses saintifiknya jadi plasma itu bisa menghasilkan macam-macam ada hanu ada radikal nah kami menggunakan radikal radikalnya ya mestinya ada pertanyaan saya stop share ya stop share dulu supaya ada ya 11 30 menit oke baik saya kembalikan ke moderator oke baik terima kasih atas materi yang telah diberikan untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab dengan satu termin untuk tiga orang penanya mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat raise hand terlebih dahulu lalu akan dipersilahkan untuk menanyakan pertanyaannya atau mungkin untuk teman-teman yang terkendala omni dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya dan untuk Prof Nur apakah pertanyaannya mau interaktif langsung dijawab atau ingin ditampung terlebih dahulu Prof ya langsung aja langsung cuman saya batasi waktu saya untuk menjawabnya oke baik Prof nah untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman aduh ini kayaknya ada kendala ini kendala sinyal oke untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand ya teman-teman atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat moderatornya aja dulu yang bertanya supaya memancing oke baik Prof mungkin dari saya dulu izin bertanya untuk penggunaan plasma nanobubble sendiri itu apakah ada efek sampingnya Prof mungkin boleh dijelaskan terima kasih Prof nanobubblenya iya Prof betul ya nanobubblenya gak ada efek samping ozonnya juga gak ada efek samping karena dia terlarut di dalam air dia tidak pecah di luar gak ada efek sampingnya tapi kalau ozon untuk disinfektan di dalam ruangan yang orang ada di situ dia berkeliaran di udara begitu ya itu berbahaya sekali makanya git yang dulu ada disinfektan yang berterkontologi ozon saya protes itu saya langsung mengontak yang mengembangkannya tidak boleh sebab ozon itu yang boleh di dalam udara di udara itu hanya boleh 0,08 ppm jadi zeta green yang kami hasilkan itu bukan teknologi ozon teknologi plasma dingin yang menarik polutan itu ke dalam plasma dimusnahkan di dalam plasma itu bukan melempar ozon keluar tapi kalau untuk limbar masa kita itu ozon dengan konsentrisi tinggi kita jadikan masukkan di gelembung jadi gelembung dia di dalam air karena airnya kita putar kita dorongkan airnya masukkan gasnya jadi gelembung dia nah teknologinya berada di bagaimana ujung dari perjalanan itu membentur sebuah kisi-kisi yang mengakibatkan dia menjadi gelembung nano atau mikro dan gelembung nano-mikro ini nanti akan pecah di dalam larutan di dalam liquid dia bereaksi hidroksil segala macam tadi bereaksi di dalam liquid yang membersihkan liquid yang mengandung polutan tadi apakah gelembungnya berbahaya tidak berbahaya ada dampak sampingnya tidak ada dampak sampingnya dampaknya adalah limbah itu bersih jadi kalau hanya limbah limbah jane warna biru jadi bening ada kakak keras di S2 jadi bening jadi artinya teknologi nano-micro bubble ozone ini bisa digunakan untuk penanganan limbah berwarna kalau batik bekas cucian itu cepat 3 jam 5 jam sudah selesai tapi kalau perontokan ada lilinnya macam-macam kami belum berhasil harus kami cairkan dulu baik silahkan sudah saya jawab oke baik terima kasih Prof sudah sangat menjawab jadi ternyata tidak ada efek sampingnya Prof dari penggunaan plasma dan juga nano-bubble ini nah karena dari teman-teman sudah ada yang reaksi ini ada dari kak Andes mungkin kepada kak Andes boleh langsung Almika Jaka silahkan oke baik terima kasih buat moderator perkenalkan nama saya Andes kak dari Fisika Bundip izin tanya Prof terkait tadi pemanfaatan nano-bubble untuk limbah yang saya tangkapkan tadi limbahnya itu berupa antibiotik yang ingin saya tanyakan apakah nano-bubble ini bisa diterapkan di limbah yang bukan antibiotik misalkan kalau waktu itu ketika saya pegang itu pasien yang disuntikan radio farmaka itu kan akan kekambar mandi terus otomatis urinnya juga akan mengandung radiasi nah apakah nano-bubble ini bisa dimanfaatkan untuk mengolah limbah tersebut menjadi lebih aman seperti itu Prof ya baik radio farmaka itu gak bertahan lama Mas Mas Andes gak bertahan lama kalau antibiotik itu bertahan lama jadi radio farmaka itu paling 9 jam 6 jam di dalam perjalanan 3 jam di dalam tubuh manusia nanti keluar dalam bentuk urin kemudian selesai dihabis jadi itu makanya tetapi radio farmaka farmakanya yang masuk untuk membankan radiasi itu nah itu yang masih tetap lama jadi senyawanya masih tetap lama tapi yang yang emisi radiasi itu dipilih cepat biasanya 9 jam 12 jam dan selesai jadi disitu kita biarkan aja gak selesai tetapi yang membawanya nah itu menjadi limbah yang terjebak dalam limbah cair nah itu harus diselesaikan nah itu bisa diselesaikan jadi farmaka yang membawanya itu membawa radioaktif itu bisa kita selesai jadi yang penting tadi ada namanya advance oxidative process advance oxidative process itu menggunakan radikal radikal ROS reactive oxygen species ini kalian tangkap betul-betul plasma itu bisa menghasilkan dua radikal plasma di udara ROS dan RNS reactive nitrogen dan reactive oxygen itu radikal semua reactive oxygen inilah yang bisa merusak senyawa-senyawa sebagai polutan di dalam air ini menarik sekali ya limbah batik yang yang kental yang bekas perontokan itu sudah 100 jam kami coba enggak bisa enggak bergerak ini ada dua mahasiswa saya yang untuk menyesuaikan limbah itu tapi kalau limbah bekas cucian cucian batik itu bukan perontokan itu ada lilinya mungkin cukup repot itu sudah 6 jam sudah bersih dan masuk standar oke ya jadi jawabannya radioaktifnya dengan takut dia akan hilang sendirinya dalam waktu tertentu tetapi yang membawanya itu bisa kita treatment oke terima kasih Prof bagaimana Prof oke baik terima kasih kepada Kak Andes yang sudah ada juga dari luar ya dari WISU oh iya Prof betul tadi ada juga yang dari ITB dari UNFAD dan juga ada dari Sumatera juga Prof dia minta aja bertanya oh gitu oke mungkin dari teman-teman di luar undip yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya ya teman-teman disini dipersilahkan lagi untuk satu orang penanya karena masih ada waktu juga untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat terima kasih oke baik mungkin karena dari teman-teman cukup ya udah gak ada yang mau tanya lagi terima kasih tadi untuk teman-teman yang sudah bertanya terima kasih juga kepada Prof Nor yang telah memberikan jawabannya dengan gamblang dan sangat menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Prof Nor nah jadi teknologi plasma nanobubble bisa jadi solusi efektif untuk menangani limbah medis COVID-19 karena ramah lingkungan dan juga tidak ada efek samping gitu nah selain itu nanobubble ini juga dapat memulihkan dan juga menjernihkan kualitas air dalam waktu yang singkat nah teknologi mikronano gelembung ozon juga dapat mendegradasi antibiotik di dalam limbah air sehingga dapat membunuh bakteri dan virus patogen dengan menerapkan teknologi plasma yang ramah lingkungan ini mungkin kendala teknologi dalam menangani limbah COVID-19 sudah tidak menjadi masalah ya mungkin tinggal peran dari political win atau pemerintah dan juga para pemimpin untuk berkomitmen dalam mengimplementasikannya selanjutnya terima kasih banyak kepada Prof. Nur yang telah memberikan materinya kepada kami semua semoga bermanfaat dan menambah wawasan kepada kita semua nah mungkin sebelum mengakhiri sesi kedua Prof. Nur bisa memberikan closing statementnya terlebih dahulu kepada Prof. Nur waktu dan layar saya persilahkan baik terima kasih jadi ini ya di bidang psika plasma ini ya mulai saja mencoba untuk mempelajarinya ya dengan baik karena bidang ini sangat-sangat menjanjikan sangat menjanjikan dan implementasinya sungguh banyak ya sungguh banyak dan belum banyak institusi yang mengembangkannya ya kalau kalian di Indonesia bisa mengembangkan ke depan dan satu hal juga bahwa Center for Plasma Research itu sudah melahirkan sebuah perusahaan dan sudah apa namanya menghasilkan produk-produk komersial dan sudah pernah juga menjual ke luar negeri gitu ya jadi itu makanya mainan di atas meja hari ini besok lusak berapa tahun ke depan mungkin menjadi sebuah produk yang berharga nah itulah sebenarnya fungsi dari seorang calon ilmuwan jangan bukan mencari pekerjaan menjadi buruh jangan ya no kalian harus menghasilkan sesuatu pikirkan sesuatu dan approach apa namanya berbesar hati untuk itu insyaallah jalan baik terima kasih itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas closing statement yang sudah Prof Nur berikan kepada kami semua selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi bersama Prof Nur nah untuk teman-teman yang belum yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya kita foto bareng sama Prof Nur mungkin untuk operator nanti boleh dibantu untuk screenshot oke baik karena ini sudah ada lumayan banyak yang on cam teman-teman untuk operator boleh dibantu ya aku hitung ya teman-teman jadi kita nanti ada tiga kali sesi foto oke untuk yang pertama satu dua tiga oke untuk yang kedua satu dua tiga yang terakhir ya teman-teman aku hitung sekali lagi satu dua tiga oke baik terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof Nur atas materi yang telah diberikan kepada kami insyaallah matanya sangat bermanfaat dan tentunya penambah ilmu baru kepada kita semua nah mungkin tadi kita sudah simak bersama materi dari Prof Nur lalu kita juga sudah berdiskusi tadi di sesi tanya-jawab dan pertanyaan dari teman-teman juga sudah terjawab oleh beliau mohon maaf apabila ada kesalahan semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini bermanfaat di masa yang akan datang harta semakin hari semakin habis tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah saya selaku moderator pamit undur diri selanjutnya saya kembalikan ke MC terima kasih kembali kasih terima kasih banyak ya buat KISD yang telah memandu jalannya materi kedua tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Nur yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan menarik sehingga kami bisa menyerap ilmunya dengan cukup mudah nah teman-teman tadi udah dengerin nih materi yang pertama dan juga pasti materi kedua yang mana materi-materinya juga sangat keren-keren banget yang pertama tadi ada dari Prof Mikrah dari ITB dan juga ada dari Prof Nur yaitu dari Universitas Diponegoro juga Universitas Diponegoro ini sendiri oke kan kita tadi udah ngerasain nih dapet materinya gimana kan mungkin kita tanya-tanya kali ya ke satu dua peserta gimana nih kesan-pesan setelah mengikuti kuliah umum seri pertama hari ini ya sebenernya banget nih kita juga mau tau nih gimana feedback dari teman-teman apakah feedbacknya positif ataupun negatif bisa menjadi perbaikan untuk kita nantinya kalau misalnya emang ada sesuatu yang dirasa masih kurang so boleh buat teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam kesan-pesan kali ini boleh langsung angkat tangan atau menggunakan fitur rise hand di reaction pastinya ya bisa rise hand nanti ditunjuk sama MC oke ayo teman-teman masih ada beberapa peserta masih banyak kok masih banyak boleh yang dari Universitas Diponegoro boleh yang dari luar UNIF juga boleh banget dong pastinya ayo nih teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata nih atau mau ditunjuk aja kali ya Ken boleh boleh kita tunjuk dulu mungkin nanti baru yang selanjutnya nanti ada yang resen ini mau tunjuk siapa nih Ken kan 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 dulu aja kali yang milih tadi kan aku udah sempet milih duluan tuh aku aku mau tunjuk disini ada Radia dari Undip halo apakah bisa onmi Kak Radia halo apa suara aku udah masuk wah halo Kak Radia udah udah masuk mau kenalan dulu Kak silahkan sebelumnya aku izin masuk ya dan mohon maaf juga belum bisa on camp perkenalkan aku Radia Zulka ini dari dari Undip wah oke Kak Radia aku mungkin mau nanya nih Kak satu pertanyaan kesan-pesan dari kakak setelah mengikuti kuliah umum hari ini tuh gimana nih Kak kesannya sih kayak sangat insightful sekali ya apa namanya pemaparan materi dari guru-guru besar yang tadi sudah dipaparkan gitu dan juga dari penitia serta moderator serta peserta-peserta lainnya itu sangat aktif dan ramah dan baik ya tentunya gitu terus juga mungkin kedepannya bisa bakalan banyak lagi nih kuliah-kuliah umum yang mana bakalan menjadi apa ya bakal ilmu selain di pembelajaran di dalam kelas kita gitu seperti itu Kak Nana oke baik makasih banyak ya Kak Radia atas apa kesan-pesan yang positif gitu untuk kuliah umum hari ini makasih Kak iya sama-sama thank you so much Kak Radia atas kesan-pesannya oke tuh mungkin udah temen-temen juga udah dapet spoiler tuh dari Kak Radia ya bahwasannya memang nanti kita akan ada lagi untuk kuliah umum seri-seri selanjutnya satu lagi kali ya tadi udah cewek sekarang cowok dong Ken siapa ya bentar aku mungkin mau scrolling dulu dikit-dikit nih mungkin mas Harisma disini coba ada mas Harisma apakah bisa on mic on cam sekalian mungkin ya halo mas Harisma halo izin masuk apakah suara saya terdengar iya sudah terdengar mas Harisma boleh perkenalan diri dulu mas Harisma ya perkenalkan nama aku Harisma Zaini Ahmad aku dari Fisika Undip Angkatan 21 oke Fisika Undip Angkatan 21 gimana nih mas Harisma untuk kesan-pesannya tentang hari ini mungkin boleh dari kesannya dulu ya tentang dari materi yang pertama sampai yang barusan banget mungkin kesannya ini ya materinya tuh enak gitu apa maksudnya bagus lagi materi yang pertama tuh mudah ditangkap mudah dicerna terus materi yang kedua juga lumayan bagus dan bikin menarik bikin menarik karena saya juga tertarik ke itu ke bidang plasma gitu mungkin itu oke untuk pesannya gimana nih mas Harisma mungkin ada yang perlu yang mau disampaikan ke teman-teman panitia kuliah umum seri 1 pada hari ini mungkin buat panitia udah bagus ya terutama untuk MC untuk kanana dan Pekini udah oke udah keren banget tuh moderator tadi Kak Rizky dan Kak Izdi juga udah bagus udah mungkin itu aja oke thank you so much terima kasih banyak untuk mas Harisma atas kesan-pesannya ya makasihnya oke sudah ada kesan-pesan sudah materi 1 materi 2 dan lain sebagainya sudah dilaksanakan pada pagi hingga siang hari ini selanjutnya kita akan sampai di hampir pengunjung acara yaitu ada sesi foto bersama untuk seluruh peserta dan panitia baik jadi untuk yang berada di room zoom meeting ini boleh yuk kita on cam sebentar untuk melakukan sesi foto bersama ya bener banget ayo teman-teman kita on cam dulu tunjukin muka-muka ganteng dan cantiknya kekala merah ya biar bisa di abadiin ya kan iya bener banget kalau kata Ed Sheeran itu we keep this loving in photograph jadi kita harus menyimpan kenangan dalam sebuah foto terima kasih mungkin kita tunggu sebentar aja kali ya ayo teman-teman boleh-boleh aku tunggu sampai 12 12 mungkin ya angka kembar untuk operator mungkin boleh dipersiapkan terlebih dahulu apakah sudah siap untuk diabadikan oke oke sudah 12 12 nih ini ada lagi teman-teman yang mau nambah untuk open cam ya yuk 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 kapan lagi kita foto bareng-bareng di kuliah umum seri 1 nih oke masih bertambah nih aku tunggu bentar lagi deh oke udah cukup banyak nih yang open cam so langsung aja kita mulai abadikan ya aku akan hitung 1, 2, dan ketiga nanti akan di jepret jadi langsung gaya aja oke yang untuk foto yang pertama ya siap semuanya 1, 2, 3 oke sekali lagi 1, 2, 3 oke yang terakhir boleh pakai gaya-gayanya mau pakai piece-piece atau yang lain mau pakai love-love juga boleh banget oke ayo kita semua tunjukin gaya paling keren kalian 1, 2, 3 oke itu dia sisi dokumentasi kita sudah selesai makasih banyak buat teman-teman yang udah on cam dan ikut diabadikan tadi oke udah gak kerasa ya teman-teman kita semua udah berada di penghujung acara kami selaku master of ceremony mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Engineering Mikra Judin Abdullah MSI dan juga Profesor Dr. Dr. Andes Muhammad Nur di AA yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu di acara kuliah umum seri pertama pada hari ini semoga ilmu yang telah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian bisa diimplementasikan oleh kami seluruh peserta kuliah umum seri pertama pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kuliah umum dari pagi hingga siang hari ini yang diharapkan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan terima kasih juga untuk seluruh panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh kerja kerasnya dalam menyiapkan acara dan juga pelaksanaan serta eksekusi pada hari ini dengan baik dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila pada saat acara berlangsung terdapat salah kata atau perbuatan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata akhir kata sampai berjumpa di kuliah umum seri selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman thank you terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati